Tales of Herding Gods Season 2 Bab 11, Harta Karun Dewa Embryoro Jika nenesi atau kepala desa ada di sini, mereka pasti akan memarahikinmu karena bermain-main dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Lagi pula, suara dewa berbeda dari suara kolektif para gadis di reruntuhan. Nenek si dan kepala desa akan menganggap itu suatu kesalahan untuk menggunakan lantunan suara setan untuk melawan suara dewa dan menghancurkan dinding. Jika suara dewa bereaksi terhadap nyanyian iblis dengan cara yang aneh, hasil akhirnya tidak akan sesederhana kinmu kehilangan hanya nyawanya. Mungkin jiwanya bisa berakhir dihancurkan. Namun, keduanya tidak ada di sana untuk membawa bahaya ini ke perhatian kinmu, jadi dia tidak tahu tentang risikonya. Begitu kinmu mempelajari mantra kuno suara iblis, dia mencobanya. Ketika kivitalnya mencapai ruang di tengah alisnya, suara dewa dari sembilan langit di atas bergema seperti biasa, mendorong kivitalnya kembali. Kinmu mengucapkan mantra iblis dan kedua suara itu segera mulai saling bertarung. Kinmu mengambil kesempatan untuk mendorong kivitalnya dan memecah dinding embryo roh. Namun suara dewa selalu berhasil menembus mantra iblisnya dari waktu ke waktu, mendorong kivitalnya. Meskipun gagal demi kegagalan, Kinmu menolak untuk berkecil hati dan terus mendorong kivitalnya ke dinding. Setelah ratusan kegagalan, kivitalnya akhirnya berhasil masuk ke dinding embryo roh. Namun, itu tidak rusak. Tembok embryo roh masih berdiri. Saya tidak bisa memanfaatkan semua kivital saya dengan suara dewa yang mengganggu saya, Kinmu berpikir, agak memahami apa yang telah terjadi. Karena itu, temboknya tidak pecah. Setelah mengidentifikasi masalah, Kinmu melanjutkan upayanya untuk memecahkan dinding. Banyak kegagalan kemudian, dia akhirnya berhasil menabrak tembok embryo roh dengan kivitalnya sekali lagi. Sama seperti pertama kalinya, tembok itu tidak runtuh. Tidak lama setelah itu, ia berhasil memukulnya untuk yang ketiga kalinya, kemudian yang keempat, dan yang kelima. Karena apotekar telah mengajarinya cara memperbaiki herbal menjadi obat, Kinmu telah mengembangkan kesabaran yang hampir tak ada habisnya. Herbal pemurnian menguji kesabaran, kebijaksanaan, visi, dan kemahiran seseorang. Di antara sifat-sifat ini, kesabaran adalah yang paling penting. Jika seseorang tidak sabar, mereka tidak akan pernah bisa meramu obat yang efektif. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya kemudian, Kinmu akhirnya bisa mendengar suara retak berasal dari ruang di antara alisnya. Suara ini terdengar seperti melodi surgawi yang lembut. Meskipun Kinmu memiliki kemauan yang kuat, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Retakan bentuk petir muncul di dinding embryo roh. Dinding embryo roh tidak terlihat, jadi itu hanya bisa dirasakan, tidak terlihat. Saat retakan muncul, sinar cahaya bersinar dari alisnya dalam bentuk baut kilat. Seperti yang terjadi, itu memberikinmu perasaan yang luar biasa. Jika seseorang menutup mata, semuanya akan menjadi gelap gulita. Mereka tidak akan bisa melihat ruang di antara alis mereka, roh embryo surgawi harta karun, atau dinding embryo roh. Jika kivital seseorang menciptakan celah di dinding embryo roh mereka, mereka akan dapat melihat sinar cahaya yang bersinar dari kegelapan dalam bentuk petir. Begitu itu terjadi, mereka akan dapat melihat dinding embryo roh mereka. Tidak hanya Kinmu melihat dinding embryo rohnya, dia bahkan bisa melihat harta karun dewa embryo roh melalui celah bergerigi di dalamnya. Harta karun dewa embryo roh memancarkan cahaya yang kuat dan cemerlang. Cahaya vital yang berkilau dan kivital yang tebal ini mengalir melalui celah berbentuk petir dan menyatu dengan kivital di luar dinding. Kivital di sisi lain dinding dengan harta surgawi jauh lebih murni dan lebih kuat daripada kivital yang telah dikembangkan Kinmu selama ini. Namun, mereka serupa karena keduanya tidak memiliki atribut. Kinmu sangat percaya bahwa kipenting yang dia kembangkan berasal dari tubuh tuannya, jadi dia baik-baik saja dengan itu tanpa atribut. Selain kivital, sesuatu yang lebih mistis tersembunyi di dalam harta karun dewa embryo roh. Namun, karena dinding hanya mengalami celah bergerigi dan belum sepenuhnya rusak, Kinmu tidak bisa melihat apa lagi yang ada di dalam. Hati Kinmu tenggelam ketika retakan berbentuk petir mulai menutup. Dinding embryo roh rupanya tidak sesederhana yang dia kira. Meskipun sebagian besar bentuknya berbeda, energi tak berbentuk yang terbentuknya seperti lem lengket. Akibatnya, itu bisa memperbaiki dirinya sendiri setiap kali dilanggar. Seseorang tidak akan bisa menghancurkan dinding embryo roh kecuali mereka benar-benar menghancurkannya dalam sekali jalan. Kivital ku masih belum cukup kuat. Namun semakin banyak retakan yang aku buat di dinding, semakin kuat kivital ku akan didapat. Kivital ku pada akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk sepenuhnya menghancurkan dinding embryo roh. Saat dia selesai membangkitkan semangatnya, gagak ayam jago menyentak Kinmu dari meditasinya. Suara itu menggerakkan hatinya, dan dia dengan cepat membuka matanya. Di antara binatang aneh di sekitar Kinmu adalah beberapa ruster seleher botak. Masing-masing dari mereka besar secara tidak normal dan menakutkan, setinggi manusia normal. Bulu mereka luar biasa, tetapi tidak ada yang tumbuh dari leher mereka. Ini adalah burung-burung yang baru saja berkokok. Ini hampir pagi, kata Kinmu dalam kesadaran, bangkit dari kesurupannya. Sinar cahaya samar mulai muncul di langit timur, menandakan bahwa Fajar akan segera pecah. Sudah terlambat bagi Kinmu untuk mencoba dan benar-benar menghancurkan dinding embryo roh. Itu bagus bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan walls. Selama dia berhasil lolos dari genggaman kakak seniorku dan kakak senior king, dia akan memiliki semua waktu di dunia untuk menghancurkan mereka. Meskipun dia hanya berhasil membuat celah di dinding embryo roh, kultifasi Kinmu telah meningkat ke titik di mana dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari mereka. Ini hampir pagi, kata kakakku senior. Tiga saudara junior kita mati di tangan iblis kecil ini, suster senior king berkata dengan dingin. Jiwa mereka di surga tidak akan damai jika kita membiarkannya melarikan diri. Kinmu berdiri dan meregangkan tubuhnya, pura-pura tidak mendengarnya. Para gadis di alun-alun melanjutkan perjuangan pahit mereka melawan kegelapan, terjebak pada jalan buntu ketika terang dan gelap saling bentrok. Tak lama kemudian, gagak lain terdengar. Suara kegelapan menjadi sangat keras dan jelas, tanda bahwa itu semakin tidak sabar. Suara kolektif para gadis juga bergema, menghasilkan bentrokan yang menakjubkan antara terang dan gelap. Burung gagak ketiga terdengar ketika sinar matahari pertama tiba-tiba menembus kegelapan di timur, menerangi puncak gunung di dekatnya. Sinar matahari bersinar ke kegelapan pekat, memaksanya untuk segera surut seperti pasang surut. Kegelapan mundur secepat itu telah tiba, mundur di luar cakrawala dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat cahaya fajar menyinari lembah, mutiara bercahaya perlahan-lahan turun dari udara. Cahaya warnanya membanjiri kembali ke alun-alun sebelum sinar matahari mencapai reruntuhan. Saat cahaya multiwarna menghilang, para gadis di plaza kembali menjadi kerangka, duduk di sana tanpa bergerak. Seolah-olah pertempuran sengit yang terjadi sepanjang malam itu hanyalah mimpi yang mempesona. Kinmu sebelumnya mendengar penduduk desa berbicara tentang hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan besar, tentang betapa mengerikan dan keterlaluannya mereka. Namun, melihat mereka terjadi dengan matanya sendiri jelas lebih luar biasa daripada hanya mendengar tentang hal itu. Kapanpun malam tiba, kegelapan akan menyerbu. Wajah kegelapan akan membentuk dan melantunkan suara iblis misteriusnya. Kerangka di reruntuhan ini akan berubah menjadi gadis setiap malam juga, mengambil bagian dalam perjuangan antara terang dan gelap. Semua kejadian aneh ini tidak bisa dipahami. Rahasia di balik peristiwa ini hanya menunggu orang untuk menggalinya. Saat kawanan binatang aneh merayap menuju gerbang untuk meninggalkan reruntuhan, sosok Kinmu berbaur di antara mereka. Binatang buas yang damai tampaknya memiliki aturan tidak tertulis yang melarang konflik di dalam reruntuhan, tetapi mereka mungkin akan menjadi sangat berbahaya lagi segera setelah mereka berada di luar. Di sisi lain kawanan, kakak seniorku melirik kakak senior King, dan keduanya berbaur dengan kawanan itu. Mereka perlahan-lahan berjalan ke Kinmu. Kawanan terus berjalan keluar dari reruntuhan dengan tertib ketika, tiba-tiba, sebuah pedang diam-diam menembak ke arah Kinmu dari belakang. Dia segera menghindari serangan itu, menghasilkan pedang harta karun yang hampir menusuk binatang buas di dekatnya. Binatang aneh itu meraung kesal. Saudari junior, jangan gunakan pedangmu, seru kakakku. Jika kawanan binatang buas ini mengamuk, kita semua hanya akan mati di sini. Peringatannya menyebabkan suster junior King merebut kembali pedang hartanya dan melompat ke belakang binatang buas yang aneh. Melompat dari satu binatang ke binatang lain, dia dengan cepat mendekati Kinmu. Kinmu iri kemampuan suster senior King untuk membentuk utaski dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang harta karunnya dari puluhan meter jauhnya. Meskipun kemampuan ini tidak mengherankan seperti seni surgawi bacer, ia menemukan itu mengesankan. Langkah kaki senior sister King ringan dan anggun, dan bajunya berputar di udara seperti lotus merah muda. Dari bawah trate itu, kakinya menendang ke arah Kinmu seperti pisau tajam. Keterampilan kaki yang dia gunakan tajam dan tepat. Masing-masing tendangannya tampak seperti palu besar yang ditutupi paku dan menyebabkan lingkungan bergetar dengan dengung. Keterampilan kaki semacam ini dapat dengan mudah menghancurkan batu besar dan bahkan menembus dinding besi. Mata Kinmu menyala saat dia menghadapi angin puyuh suster senior King. Memikirkan kembali latihannya, dia ingat Kripple memberitahunya tentang bagaimana skill Leg Heaven Pilfering tidak pernah kalah dari skill kaki lainnya. Bab 12 Sebuah kaki putih muncul dari bawah gaun merah muda, berbenturan dengan kaki berotot dengan celana pendek kulit binatang. Meskipun kaki suster senior King panjang dan lentur, mereka mengandung kekuatan yang luar biasa menyerupai ketajaman pisau yang dikombinasikan dengan kekuatan kapak. Kaki Kinmu, di sisi lain, jauh lebih kuat, namun mereka juga tampak anggun dan ringan. Seolah-olah mereka tidak mengandung banyak kekuatan sama sekali. Bang, bang, bang. Kaki mereka bertabrakan dalam serangkaian ledakan. Kedua kaki suster senior King langsung menerima segudang tendangan. Keterampilan kaki Kinmu terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Saat kesibukan tendangan mencolok Kinmu melanda, kekuatan yang menakjubkan di kakinya menjadi tidak berguna. Kekuatan segera menghilang dari kakinya seolah-olah kaki Kinmu melahapnya. Sampah. Saat Kinmu terus menendang kakak senior King, kakinya yang sakit mulai mati rasa. Tendangannya mengenai pinggang, dada, dan tenggorokannya seperti badai yang menghantam pohon pisang. Setelah serangan gempuran, tubuh Kinmu berputar di udara saat dia melukai tubuhnya untuk memberikan tendangan kembali. Tendangan ini berbeda dari skill kaki yang telah ia gunakan hingga saat ini. Tendangan sebelumnya mengorbankan kekuatan demi kecepatan, sedangkan tendangan yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dilepaskannya mengandung sejumlah kekuatan yang mengejutkan. Bang! Kinmu melepaskan tendangan punggungnya, menyerang kakak senior King di wajahnya. Hidungnya mendatar ke wajah dan serpihan tulang terbang dari mulutnya, dagunya hancur berkeping-keping. Suster senior King terbang dengan cepat keruntuhan seperti panah yang menusuk dari busur. Hasil ini membuktikan apa yang diyakini Kinmu. Kaki surga mencuri surgawi adalah yang terbaik. Kinmu tidak berani menyatakan itu yang terbaik di dunia, tapi itu pasti yang terbaik di desa. Meskipun keterampilan kaki suster King terlihat ganas dan sombong, Kinmu telah melukainya sebelum dia bisa menyentuhnya. Selanjutnya, Kinmu bahkan tidak menggunakan kivital apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Suster senior King, bagaimanapun, telah mengarahkan kivitalnya ke kakinya untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kecepatan keterampilan kakinya. Meskipun begitu, dia hanya dilumpuhkan dalam satu pertukaran. Saat dia mengusir suster senior King pergi, Kinmu merasakan semua rambutnya berdiri. Perasaan bahaya yang sangat akut meluap-luap di dalam hatinya. Tanpa waktu untuk berbalik, dia bergegas maju. Saudara seniorku diam-diam muncul di belakang Kinmu dan melepaskan pukulan membunuh. Serangannya seharusnya menabrak Kinmu dengan mudah, tapi dia tidak mengira dia begitu sadar akan lingkungannya. Melompat dari belakang satu binatang aneh ke yang lain, mereka berdua melesat. Kakak seniorku bergerak sangat cepat saat dia dengan panik melemparkan serangan ke arah Kinmu yang membidik hatinya. Kinmu tidak berusaha keras untuk berlari ke depan dan mengayunkan kedua tangannya untuk memblokir serangan. Petir delapan pukulan, seribu Buddha bersenjata. Kakak seniorku tidak bisa tidak terkejut. Terlepas dari kenyataan bahwa Kinmu membelakangi dia, dia masih bisa memblokir semua serangan seolah-olah dia telah mengembangkan beberapa lengan. Saudara seniorku tidak pernah mendengar tentang teknik semacam ini. Meskipun Buddha seribu bersenjata Kinmu tidak seperti matua di mana gemuruh guntur dan kilatan menyertai setiap serangan, masih mengalir seperti angin dan secepat kilat. Bahkan ketika dia berlari melintasi binatang buas yang berbeda dengan punggungnya ke senior brotterku, pertahanan Kinmu sangat solid, mencegah brotter seniorku dari mengambil keuntungan sekecil apapun. Dentang. Kulit kepala Kinmu mati rasa pada pekikan logam yang tiba-tiba. Dia segera melirik lengannya dan melihat darah mengalir dari tempat dia terluka oleh pedang yang tajam. Kinmu berguling dari belakang binatang itu dan berlari di bawah perutnya, saudara seniorku mengikutinya juga. Tangannya kosong, tetapi pedang perak terbang bola balik di sekitarnya. Murid Kinmu dikontrak. Kontrol pedang kakak seniorku jauh lebih baik daripada kendali kakak senior King. Dia telah mengendalikan pedangnya dan membuatnya terbang beberapa meter darinya, menyerang musuh dari jauh. Saudara seniorku, bagaimanapun, menyimpan pedangnya satu yard darinya. Ini menakutkan dan sangat berbahaya. Menggunakan kontrol pedang dalam pertempuran jarak dekat bisa dengan mudah menyebabkan pengguna yang ceroboh melukai diri mereka sendiri. Melakukannya membutuhkan keterampilan yang luar biasa dan berarti permainan pedang pengendali cukup tangguh untuk menjamin kepercayaan mutlak. Tanpa manipulasi kivital yang tepat, orang tidak akan berani mengendalikan pedang mereka sedemikian rupa. Kakek tukang daging dan yang lainnya tidak pernah memberitahuku bagaimana memanfaatkan kivitalku, dan kepala desa tidak pernah memberitahuku cara menggunakan overload body ki, pikir Kinmu. Dalam situasi seperti ini, aku hanya akan dirugikan. Kaki Kinmu tiba-tiba menabrak cabang kayu yang pasti kawanan binatang buah sepatah dari pohon. Tanpa berpikir, Kinmu menggunakan ujung kakinya untuk mengarahkan cabang pohon ke tangannya. Cabang ini berasal dari pohon willow, sekitar 2 meter panjangnya dan sekitar setebal ibu jari. Mencengkeram cabang pohon, Kinmu bergerak cepat, tatapannya terkunci pada bila pedang senior broterku. Dia tidak memperhatikan tangan kakak seniorku. Kinmu mengarahkan kivitalnya di cabang willow, memungkinkannya menembus kayu. Namun, ketika kivitalnya mengambil 16 inci dari cabang, ia kehilangan kontak dengan Kinnya melebihi panjang itu. 16 inci terlalu pendek, memerangi pedang terbang dengan panjang senjata itu terlalu berbahaya. Kakak seniorku bergegas maju, pedang hartanya berputar di sekelilingnya. Sepertinya seorang pendekar pedang yang tak terlihat memegangi pedang harta, menusuk, mengiris, menjentikan, meretas, dan memotong Kinmu dengan cara yang sangat rumit. Chi, 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 chi. Dengan hanya beberapa serangan, cabang willow di tangan Kinmu telah berkurang menjadi 16 inci. Ketika pedang itu datang kembali ke ranting, pedang itu berdentang seolah-olah itu mengenai baja. Relief menyapu Kinmu saat dia melihat bahwa ranting willow vital Kinnya benar-benar bisa memblokir pedang. Menjaga matanya pada bilah pedang, cabang willow 16 inci menjadi pisau pemotongan babi. Dia menggunakan tongkat kayu ini untuk melepaskan keterampilan pisau yang diajarkan jagal kepadanya. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Menjernihkan pikirannya dari hal lain, Kinmu melemparkan hatinya untuk melaksanakan keterampilan pisau ini. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Tukang daging menyebut skill pedangnya sebagai skill knife sluttering knife. Inti dari keterampilan ini dapat dijelaskan dalam satu kata, lebih cepat. Lebih cepat dari cahaya yang berkedip-kedip dan lebih cepat dari bayangan sekilas. Begitu cepat sehingga, pada saat pengguna keterampilan ini mengangkat tangan mereka, kepala babi sudah jatuh dari tubuhnya. Memfokuskan hati dan pikirannya pada pisaunya, Kinmu mengayunkan cabang willow dengan sembrono meninggalkannya. Baik dia dan kakak seniorku berlari di bawah binatang yang berlari kencang, logam berdentang melawan logam saat mereka berselisih. Kaki besar dari binatang yang lebih besar menyerupai pilar jatuh dari langit dan menghantam tanah. Sedikit kecerobohan di bagian mereka akan membuat mereka hancur menjadi pasta. Setiap langkah yang dilakukan kedua pejuang itu tampak kacau dan tidak teratur, tetapi mereka benar-benar mengikuti irama misterius. Setiap kali binatang buas akan menginjak mereka, mereka selalu bisa menghindar. Ketika mereka berjuang, Saudara seniorku menjadi semakin frustrasi dan kaget dengan situasi saat ini. Dia benar-benar dipukuli oleh setan kecil ini. Cabang willow di tangan Kinmu hanya sekitar 16 inci panjangnya. Bukankah itu berarti itu hanya tongkat kayu pendek? Pedangnya, di sisi lain, sekitar 2 meter panjangnya. Teknik kontrol pedang, di mana ia membentuk Kinnya menjadi seutas benang dan menggunakannya untuk mengendalikan pedangnya, telah diajarkan kepadanya oleh 5 tetua Sungai Li. 5 tetua Sungai Li adalah individu yang kuat yang telah menghancurkan dinding benda surgawi mereka dan membangkitkan harta karun surgawi mereka. Itu saja akan menandakan betapa rumitnya teknik kontrol pedang yang diajarkan oleh mereka. Selain teknik pengendalian pedang, kakak seniorku juga menggunakan teknik kepalan tangan yang diciptakan 5 tetua Sungai Li, yang disebut Seni Sungai Li. Teknik kepalan ini menyalurkan kivital dari kedua tangan, membuatnya melonjak seperti gelombang sungai besar, membelah pantai dengan kekuatan tak tertandingi. Dia belum melatihnya ke tingkat seni surgawi, tetapi kekuatannya bukan masalah kecil. Dengan itu, memecahkan batu atau menghancurkan batu menjadi debu adalah permainan anak-anak. Namun, di hadapan tongkat kayu kecil iblis kecil itu, kedua teknik besar ini penuh dengan kekurangan. Tongkat kayu itu terus menembus pertahanannya, menghujani seluruh tubuhnya. Benjolan menghiasi kepala senior broterku, dan memar menutupi tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak frustrasi? Namun, dia lebih ngeri daripada frustrasi. Jika tongkat kayu di tangan kinmu adalah pisau, bukan? Kakak seniorku tidak berani membayangkan konsekuensinya. Semua ini terlalu mengerikan. Kepala remaja ini bahkan tidak mencapai dadanya. Dia paling banyak berumur 11 atau 12 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia seharusnya tidak bisa mencapai tingkat keterampilan cabul dengan teknik yang menakutkan. Budidaya kivitalnya, Broter senior ku berpikir dalam hati, memperhatikan kelemahan kinmu dan menenangkan diri. Tekniknya mungkin sangat halus tetapi budidayanya sangat lemah. Sebenarnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki tubuh roh. Dia mungkin hanya manusia biasa. Dia akhirnya sampai pada kesimpulan penting. Kinmu adalah orang biasa. Dia tidak memiliki tubuh roh dan belum membangkitkan harta karun dewa embryonya. Dia mungkin telah berkultivasi menggunakan teknik dasar, seperti teknik daoyin, memungkinkannya untuk mengembangkan sejumlah kivital. Namun, kivital yang dibudidayakan orang biasa tidak mengandung atribut, mencegah mereka melepaskan banyak kekuatan. Ini adalah alasan mengapa teknik ofensif kinmu, meskipun lebih baik daripada senior Broter ku, tidak banyak ancaman. Mereka tidak memiliki kekuatan di belakang mereka. Keterampilan pisau yang digunakan oleh bocah iblis ini seharusnya merupakan seni surgawi, dia hanya belum cukup melatihnya untuk dapat menunjukkan kekuatannya, pikir senior Broter ku. Jika aku bisa menguasai seni surgawi ini, hati kakak seniorku mulai terasa lebih baik. Meskipun kinmu tidak bisa menggunakan keterampilan pisau secara maksimal, dia, di sisi lain, masih bisa menunjukkan bagian dari kekuatannya. Jika skill pisau ada di tangannya sebagai gantinya, itu pasti akan menakutkan. Dia bisa mengatakan bahwa keterampilan pisau kinmu adalah jenis teknik pertempuran. Seni surgawi teknik pertempuran dan teknik kontrol pedang berbeda. Teknik kontrol pedang membebaskan tangan seseorang, membiarkan pedangmu terbang dan membunuh musuh sendiri, dan membantu membuat keterampilan pedang seseorang lebih lincah. Tangan bebas kemudian akan dapat menyerang musuh pada saat yang sama dengan pedang, menghasilkan gaya bertarung yang lebih bervariasi. Teknik pertempuran, bagaimanapun, berbeda. Teknik pertempuran mengikuti jalur paling primitif yang membutuhkan kedua tangan seseorang untuk mengendalikan senjata mereka, memungkinkan kivital mereka untuk melonjak ke dalam senjata, meningkatkan kekuatan serangan mereka, dan membuat divine art mereka jauh lebih kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika kedua teknik itu ada berdampingan, para praktisi yang mengolah teknik pertempuran dan para praktisi yang mengolah teknik-teknik pengendalian pedang selalu menyodorkan kepala di mana teknik-teknik lebih unggul. Namun, seorang ahli waris jenius ke garis keturunan pengguna kontrol pedang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai membantai praktisi kuat yang mengolah teknik pertempuran. Praktisi terbunuh, lumpuh atau melarikan diri darinya. Jenius ini tidak lain adalah manusia nomor satu di bawah para dewa. Salah satu yang dimahkotai Eternal Peace Empire sebagai imperial preceptor mereka. Hanya sedikit orang yang mengolah teknik pertempuran lagi. Dari generasi ke generasi tanpa penerus, teknik pertarungan tingkat tinggi seni surgawi hilang. Hanya teknik pertempuran kualitas rendah yang diturunkan sekarang. Namun, teknik pertempuran tingkat atas yang asli masih sangat kuat, dan saudara seniorku sangat percaya bahwa keterampilan pisau yang diperlihatkan kinmu adalah teknik pertempuran tingkat atas yang nyata. Aku benar-benar harus mendapatkan teknik pertarungan ini. Kakak seniorku berseru dalam hati. Begitu aku menaklukkannya, aku akan memaksanya untuk mengungkapkan metode budidaya teknik pertempuran ini tidak peduli apa. Tongkat kayu kecil kinmu dengan panik terus menyerang saudara seniorku yang melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba dan memblokir mereka. Dia tidak bisa memblokir mereka semua, dan dia menerima ratusan hit dalam waktu singkat. Kakak seniorku menjadi semakin frustrasi ketika wajahnya menjadi semakin bengkak dan rasa sakit yang membekas di tubuhnya meningkat. Semakin frustrasi dia, semakin licin pertempurannya, menyebabkan berapa kali tongkat kayu memukulnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu hanya tongkat kayu pendek tanpa daya. Namun, ketika dikombinasikan dengan kekuatan kinmu dan pemukulan yang sedang berlangsung, kerusakan yang ditimbulkannya mulai menumpuk. Tubuh senior broterku akhirnya mengambil sejumlah besar kerusakan dari tongkat kayu itu, kerusakan yang terus meningkat. Dia akan memukuliku sampai mati. Kesadaran itu membuat darah kakak seniorku menjadi dingin. Bab 13. Saudara seniorku akhirnya ketakutan. Kalau terus begini, dia akan memukuliku sampai mati dengan tongkat kayu kecil itu. Dia benar-benar berharap kinmu memegang pisau sebagai gantinya. Hek, bahkan yang tumpul baik-baik saja. Tongkat kayu kecil secara alami memiliki kekuatan yang sangat kecil, tetapi dengan semua pemukulan yang diambilnya, wajahnya bengkak seperti babi. Bahkan matanya telah menjadi dua celah, mengaburkan visinya. Memar-memar hitam dan hijau merusak kulitnya sementara beberapa ototnya menjadi tempel akibat meronta-ronta. Bahkan persendiannya telah menerima perawatan istimewa dari kinmu. Kinmu sengaja bertujuan untuk ligamen dan tendon, bukan tulang. Dengan merobek ligamen dan tendon, setiap gerakan ringan akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dipukuli sampai mati oleh tongkat kayu kecil benar-benar terlalu mengerikan. Karena seseorang tidak akan langsung mati, rasa sakit dan ketakutan mereka akan meningkat beberapa kali selama pemukulan. Kawanan binatang buas yang telah berlari di atas kepala mereka tidak terlihat dimanapun sekarang, telah menyebar saat mereka berhasil keluar dari gerbang keruntuhan. Kekuatan kinmu juga berkurang. Dia tidak tahu berapa lama dia mengayunkan, pisaunya, tetapi dia tidak bisa terus melakukannya. Lagipula, bukan saja dia terus-menerus menghindari pedang kakakku, tetapi dia juga menghindari kuku dan cakar binatang buas raksasa yang telah mereka lawan. Kakinya juga sakit dan bengkak karena terus-menerus melakukan gerakan kakinya yang tidak teratur. Meskipun pelatihan bacer sering terdiri dari serangan kegilaan, dia masih mengerti bahwa kinmu memiliki batasnya dan tidak akan pernah melatihnya melewati titik kelelahan. Kinmu tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus mengayunkan pisaunya dan hanya mengandalkan kemauan murni untuk terus berjalan. Dia tahu bahwa, selama saudara seniorku memiliki sedikitpun kivital yang tersisa, kepalanya yang akan berputar. Dia hanya bisa terus mengalahkan saudara seniorku sampai mati. Gedebuk. Senior broterku pingsan ke tanah, tidak bisa menahan pemukulan lagi. Pedang hartanya jatuh dengan dentang. Kinmu melempar tongkat kayunya dan meraih pedang, tetapi tidak bisa mengangkatnya. Lengannya tidak memiliki kekuatan. Kinmu terhuyung ke depan dan menendang gagang pedang sebagai gantinya. Ujungnya perlahan-lahan miring ke arah saudara seniorku yang, nyaris tidak menyadari lingkungannya, mencoba yang terbaik untuk menggeliat. Tetapi dia tidak bisa, ligamen dan tendonnya berantakan total. Dia bahkan tidak bisa mengangkat otot. Lumpu, kakak seniorku hanya bisa menyaksikan Kinmu berjuang untuk menyesuaikan arah pedang hartanya dan menendang ke arah lehernya. Itu menggesek tanah, menyaret tanah saat bergerak sedikit demi sedikit menuju senior broterku sampai, dengan satu tendangan terakhir, itu menembus lehernya. Darah mengalir, menggenang di sekitar luka saat dia berjuang untuk bernafas dan berdeguk melalui darah yang mengalir dari tenggorokannya. Relief melanda Kinmu, anggota tubuhnya lemas dan dia jatuh ke lantai. Dia belum pernah begitu lelah sebelumnya. Berbaring di sebelah mayat merasa jijik karena itu Kinmu berusaha menjauh. Hanya saja, dia harus menyerah karena tubuhnya tidak mau mengalah. Itu bukan pertama kalinya Kinmu melihat mayat. Wanita yang muncul dari Chowskin dan kakak-kakak junior kakaku telah menjadi mayat juga. Nenek si pernah membawanya ke desa tetangga untuk membantu melahirkan bayi. Selain sebagai penjahit, nenek si juga bidan yang membantu ibu di daerah melahirkan. Namun, ketika mereka tiba, desa itu menjadi kuburan. Tidak masalah apakah mereka laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Semua orang, termasuk ibu, sudah mati. Pikiran Kinmu menjadi kosong, seolah-olah dia melayang di langit, mengambang di atas desa dan menerima pembantaian. Nenek si kemudian membangunkannya dari kesurupannya dan mengatakan bahwa pemandangan mengerikan itu telah menakuti kehidupannya, memaksa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia harus menarik jiwanya kembali dan memasukkannya kembali. Nenek tidak memberitahunya siapa yang membantai seluruh desa itu, sebaliknya mengatakan kepadanya bahwa hal seperti itu sangat umum di Great Ruins. Mengingat hal itu, dia dengan tegas memperingatkannya. Jangan pernah memberi musuhmu peluang. Mayat kakakku senior membuat Kinmu tidak nyaman, tapi itu bukan hal yang tidak biasa di Great Ruins. Di sini, yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah survival of the vites. Setelah tinggal di reruntuhan besar sejak usia muda, Kinmu sudah terbiasa dengan pertempuran kecil antara binatang buas yang aneh. Baginya, mayat kakak seniorku tidak berbeda dengan mayat binatang. Saat dia berbaring di sana berusaha berbaur dengan lingkungan, Kinmu tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Dia berjuang untuk menoleh ke arah suara dan mengidentifikasi apa yang menyebabkannya. Yang sangat mengejutkannya, adalah suster senior King yang menyambutnya, wajahnya bengkak tak bisa dikenali dan menyerupai wajah babi. Selangkah demi selangkah, dia terlatih-tatih mendekatinya menggunakan pedang harta karun sebagai penopang. Kinmu mencoba berdiri, tetapi semua anggota tubuhnya bengkak kesakitan. Dia hanya bisa menunggu di sana, diam-diam membudidayakan teknik overload body tree elixir. Kivitalnya perlahan-lahan menjadi aktif, perlahan mengalir dan mengalir ke semua ototnya yang sakit. Kemanapun kivitalnya pergi, rasa sakitnya akan berkurang, indranya menajam ketika sensasi terbakar meredah. Suster senior King terus terlatih-tatih ke arahnya, langkah demi langkah. Melawan Kinmu pada dasarnya telah meninggalkan kakinya lumpuh. Wajahnya juga menerima tendangan yang tak terhitung jumlahnya, yang terakhir adalah yang paling kejam. Kinmu telah mengerahkan semua kekuatannya ke tendangan itu, meratakan fitur halusnya seperti ekor naga racun. Dalam bentuknya yang saat ini bengkak, wajahnya tampak bengkak seperti mie yang dibiarkan meresap dalam semalam. Semua giginya hilang, darah dan air liur menetes dari sudut mulutnya dan terciprat ke lantai. Tangannya, bagaimanapun, secara mengejutkan baik-baik saja ketika mereka mencengkeram pedang harta karunnya dengan cara yang dengan jelas mengungkapkan kebenciannya dan keinginan untuk merobek Kinmu menjadi ribuan potong. Kinmu mencoba berkultifasi lebih cepat, mendesak teknik overload body 3 elixir untuk mempercepat. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya dengan kecepatan lebih cepat, tetapi pertempuran sengit yang baru saja dialawan hanya mengambil terlalu banyak darinya. Hanya dengan menghancurkan tembok embryo roh dan membangkitkan embryo spiritual surgawi spiritual, Kinmu dapat dianggap sebagai praktisi bela diri sejati. Memukul seorang praktisi bela diri seperti senior brother ku sampai mati walaupun tidak menjadi dirinya sendiri sudah bisa dilihat sebagai pencapaian besar. Tapi hanya itu yang terjadi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung dengan suster senior king. Saudari senior king akhirnya tiba di depan Kinmu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mulut dan tenggorokannya bengkak sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara berdeguk. Frustrasi, dia mengangkat pedang hartanya dan jatuh ke depan, menusuknya dengan kejam ke arah Kinmu. Tapi tiba-tiba dia membeku, pedang hartanya tidak dapat melanjutkan ke bawah seolah-olah itu telah bertemu penghalang tak terlihat. Betapa wanita kecil yang lucu. Nenek ini sangat suka melihatmu. Seorang wanita tua muncul di garis pandang mereka, berjalan ke arah mereka dengan keranjang di tangan. Ketakutan melintas di mata suster senior king dan dia gemetar saat melihat wanita itu, perlahan mundur dari Kinmu. Namun, sebelum dia bisa melangkah sangat jauh, sebuah suara menggelegar dari belakangnya. Mu'er, kamu benar-benar menggunakan tongkat kayu kecil untuk bermain-main dengan skill knife sluttering pikku dan mengambil 5.476 serangan sebelum akhirnya menjatuhkan pemuda ini, namun apa yang akhirnya kamu bunuh kecil ini dengan pedang. Berjuang untuk menoleh, suster senior king melihat orang-orang dengan penampilan aneh mendekat. Di antara jumlah mereka adalah seorang pria buta dengan tongkat, seorang pria kehilangan kaki, seorang pria tanpa anggota badan, dan seorang pria berotot kehilangan bagian bawah tubuhnya. Salah satu pria yang lebih mampu membawa pria berotot itu dalam keranjang bambu besar di punggungnya, dan yang lain membawa pria tanpa kaki itu di atas tandu. Semua orang ini terlihat sangat menyedihkan. Satu-satunya dari mereka yang tampak relatif normal adalah pria parubaya yang membawa keranjang bambu. Namun, wajahnya benar-benar cacat. Tampaknya telah dikuliti, memberinya penampilan yang menyeramkan dan menakutkan. Pria berotot yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya adalah orang yang berbicara. Kemarahan dikonsumsi wajahnya yang menakutkan saat dia memelototikinmu dan memarahinya dari jauh. Sepertinya kamu masih belum cukup terlatih. Jika skill pisau kamu sudah cukup dipoles, kamu bahkan tidak akan memerlukan tongkat kayu kecil atau bahkan pisau. Kamu akan bisa memotongnya sampai mati dengan tangan kosongmu. Nenek si, kakek tukang daging, kakek apoteker, kinmu parau, mendesah lega. Kalian semua, kalian semua ada di sini. Kami membesarkanmu dengan darah, keringat, dan air mata kami. Tentu saja kami khawatir. Granny si menjawab, terkekeh. Karena ini adalah malam pertamamu jauh dari rumah dan kamu menghabiskan waktu dengan seorang wanita yang tidak familiar, kita hanya perlu melihat-lihat. Kinmu mengedipkan matanya dan bertanya, sudah berapa lama kalian semua di sini? Kami sudah di sini sejak kamu sangat marah dengan pemuda itu di bawah perut binatang buas itu, jagal mendengus. Bagaimana lagi aku tahu bahwa kamu menggunakan total 5.476 serangan. Wajah kinmu menghitam. Kakek tua ini jelas telah tiba lebih awal selama pertarungan, namun mereka masih membiarkannya bertarung sampai mati dan hampir kehilangan nyawanya. Dan kemudian dia menyadari mengapa kawanan binatang buas aneh tidak menyerangnya atau kakak seniorku. Jagal telah menakuti mereka. Orang-orang dari luar desa mengatakan bahwa nenek dan semua kakek adalah orang jahat. Mungkinkah itu benar? Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi, kupikir mereka orang baik, dia meyakinkan dirinya sendiri. Mereka pasti menyaksikan dari jauh karena mereka percaya aku bisa mengalahkan kakak seniorku. Tubuh tuan jauh lebih unggul dari tubuh roh, kata Blind, menopang dirinya dengan tongkatnya dan tersenyum di udara tipis. Kami semua sangat kecewa karena kamu telah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan. Kakek buta, aku di sini. Kinmu batuk dengan lembut. Aku tahu di mana kamu berada, kata Blind sambil tersenyum, mengatur ulang dirinya sendiri. Kamu mengalahkan pemuda itu menggunakan tongkat, yang berarti aku telah mengajarimu dengan baik. Bagaimanapun juga, jangan bangga dengan hal itu. Bagaimanapun, kamu memiliki tubuh tuan. Itu wajar bagimu untuk menjadi lebih kuat darinya. Mulai hari ini dan seterusnya, latihanmu akan jauh lebih intens. Jangan membuat wajah pahit itu. Kenapa kamu begitu senang dengan dirimu sendiri, Blind? Jagal berkata dengan dingin. Dia jelas menggunakan skill pedangku. Dan kenapa kamu menguliahi mayat? Bab 14. Apa yang kita lakukan dengan suster senior King ini? Kinmu nyaris tidak berhasil bangun. Dia memandang suster senior King, yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Kenapa kita tidak? Mata nenesi berbinar ketika dia berpikir apa yang harus dilakukan. Dia menyenggol Kinmu, hampir mendorong pemuda yang kelelahan itu ke atas, dan dengan nakal berkata, mengapa kita tidak membiarkannya hidup agar dia bisa menjadi pengantin kecilmu. Anda sangat imut ketika Anda masih balita, tetapi sekarang setelah Anda dewasa, Anda tidak cukup imut. Namun, Anda dapat memiliki bayi yang gemuk dengan wanita muda ini. Bayi itu pasti akan sangat imut juga. Bagaimanapun, nenek masih memuja anak-anak. Kinmu melirik suster senior King yang kepalanya tampak seperti babi. Nenek, aku pikir aku lebih suka tidak. Bungkam. Kalau begitu, kita harus membunuhnya saja, kata Kripple. Tidak diketahui orang lain, Kripple muncul di belakang suster senior King. Dia menikamnya melalui hatinya, senyum polos di wajahnya. G kakek Kripple, ah mengapa kamu membunuhnya? Tanya Kinmu, tergagap. Kripple mengeluarkan pisaunya, senyumnya sedikit membingungkan. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya, jadi dia jelas perlu mati. Kinmu merasa kesal, meskipun bukan karena dia ingin membuat bayi dengan suster senior King. Dia hanyalah anak dari 11 atau 12 tahun setelah semuanya, selain dari monster-monster tua yang dia lihat setiap hari, orang-orang di desa-desa tetangga juga eksistensi jahat. Sangat jarang baginya untuk bertemu seseorang yang seusia dengannya. Bahkan tanpa teman bermain, dia masih memiliki hati seorang anak. Ayo pulang, kepala desa menyatakan ketika dia menoleh untuk melihat reruntuhan di lembah. Kita semua cacat dalam beberapa cara, jadi tidak ada yang bisa menggendongmu. Kamu harus berjalan sendiri, Apotheker tersenyum pada Kinmu, lalu berkata, Ah, itu benar. Kami menyiapkan darah keempat roh. Karena kamu tidak pulang tadi malam, aku masih punya beberapa bersamaku. Kinmu menganggup, menerima empat gelas porselen yang diserahkan Apotheker kepadanya. Meminum darah dari empat roh, dia berjuang untuk berjalan saat dia mengedarkan overload body 3 elixir teknik dan mencerna kekuatan darah dari empat roh. Sementara dia melakukan itu, dia juga memberitahu semua orang tentang hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan. Ekspresi tenang nenek si goyah. Setan dan dewa, wajah besar yang terbuat dari kegelapan dan gadis kerangka. Menarik. Penduduk desa lainnya juga menganggap akun Kinmu menarik, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki pendapat lain. Akibatnya, Kinmu tidak bisa membantu tetapi bertanya, Nenek, tidakkah kalian semua ingin tahu tentang kisah di balik reruntuhan? Apotheker menghela nafas. Kerajaan para dewa yang makmur di masa lalu, telah menjadi abu sejak dulu. Sekarang Anda memberitahu kami bahwa tulang-tulang para dewa gemerincing dan menari di malam hari. Mungkinkah mereka masih menolak untuk mati? Tuli menatap apotheker, membaca bibirnya, lalu menjawab, terlepas dari kengganan mereka, apa alasan mereka harus ada setelah sekarat? Tidak ada gunanya memedulikan kisah tempat ini. Petik 2, apakah kamu benar-benar tuli? Apotheker bertanya dengan curiga, menatap telinga div. Ditempa dari besi seputih salju, telinga tuli sepenuhnya dari logam. Mereka mengganti telinga daging dan darah yang seharusnya dimiliki dan bahkan menutupi saluran telinga. Tuli memetik telinga logam dari kedua sisi kepalanya. Colokan besi 3 inci menjorok dari bagian dalam telinga. Ini perlu dimasukkan ke dalam saluran telinga untuk menjaga agar telinga logam tetap menempel di kepalanya. Tusuk ini ke saluran telinga kamu. Tuli balas dengan dingin, maka kamu akan mencari tahu apakah aku benar-benar tuli. Apotheker tersenyum sedikit dan tetap diam. Tuli kemudian menyambungkan kedua telinga besinya ke saluran telinga, menoleh ke Mute, dan berkata, telinga ini agak tidak nyaman akhir-akhir ini. Saya ingin Anda membantu saya menyesuaikannya. Mute si pandai besi mengangguk sebagai jawaban. Keluarga tua ini membuat kinmu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengerti bagaimana mereka semua bisa jauh lebih tertarik pada saluran telinga tunarungu daripada reruntuhan. Mewer, ada terlalu banyak misteri di Great Ruins, grani si berkata sambil tersenyum. Selain dari kerajaan para dewa di lembah ini, ada banyak misteri lain di luar sana. Jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkan mereka, kamu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Ketika kelompok mereka berjalan ke arah desa Lansia Cacat, kepala desa dengan sungguh-sungguh berkata, karena Anda bisa berdagang pukulan dengan pedang harta karun pemuda itu hanya dengan menggunakan tongkat kayu 16 inci sebagai pisau, jelas bahwa serangan Anda tidak lemah. Pengalaman ini telah membantu Anda meningkat secara signifikan. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan benda seperti itu? Kinmu bertanya, hatinya bergetar. Kivitalku tidak bisa mengisi lebih dari 16 inci cabang willow itu. Dia sangat iri pada pemuda yang mampu mengendalikan pedang mereka menggunakan kivital ketika dia tidak bisa. Apoteker menggelengkan kepalanya dalam diam. Kivital orang biasa tidak memiliki atribut. Mengontrol objek tidak mungkin bagi mereka karena kivital biasa tidak dapat digunakan untuk melakukan teknik seperti itu. Sebagai manusia biasa, dapat menggunakan kivitalnya untuk mendukung 16 inci cabang willow kemudian menggunakan cabang willow untuk bertarung melawan seorang praktisi bela diri seperti senior brother ku tanpa melanggar itu sudah merupakan prestasi luar biasa bagi kinmu. Baik tubuh tuanmu maupun roh embryo surgawi embryo Anda belum terbangun, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kepala desa menatap kinmu dengan tenang. Mampu mengalahkan praktisi yang terampil dari alam embryo roh sementara dalam kondisi belum bangun kamu berarti, setelah tubuh tuanmu benar-benar terbangun, kamu akan menjadi seluruh tingkat yang lebih kuat dari semua orang. Nenek sidan yang lainnya juga bangga dengan kinerja kinmu. Senior brother ku adalah seorang praktisi bela diri puncak di spirit embryo rilem. Dia bahkan bisa menggunakan kinya untuk mengendalikan pedangnya mendekati tubuhnya, yang jelas menunjukkan dia tidak jauh dari mencapai lima elemen alam. Setelah mengalahkan kakak seniorku sampai mati dengan tongkat kayu kecil, kinmu dengan jelas mengonfirmasi bahwa kepala desa tidak berbohong tentang badan tuan yang tidak pernah dilihat atau didengar sebelumnya oleh mereka. Sudut-sudut mata apotekar berkedut saat dia berpikir sendiri. Kebenaran bahwa Muir hanya memiliki konstitusi biasa akan keluar cepat atau lambat. Ketika waktu itu tiba, orang-orang ini pasti akan membalikkan seluruh dunia dalam keputusasaan. Namun, sungguh aneh bahwa ia mampu mengalahkan suatu, praktisi bela diri puncak mati sampai mati dengan tongkat kayu kecil. Bisakah dia benar-benar memiliki tubuh tuan? Atau apakah itu hanya pengaruh darah roh? Bahkan mengingat banyaknya pengetahuan di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini masih membuat apotekar bingung. Mengkonsumsi darah dari empat roh membuat ki penting di dalam kinmu menjadi lebih dan lebih aktif. Ini mengakibatkan otot-ototnya yang meradang pulih dan kembali normal, darahnya mengalir lebih lancar, dan ki vitalnya bersirkulasi lebih cepat. Saat kelelahan perlahan memudar dari tubuhnya, langkah kakinya secara tidak sadar mempercepat. Ekspresi keheranan melompat ke wajah Old Ma, Kripple, dan penduduk desa lainnya, tetapi mereka tetap diam dan terus mengikuti kinmu. Kinmu telah menemukan bahwa mengolah teknik overload body tree elixir sambil berlari membantu meningkatkan kecepatan kultifasinya. Dengan efek tambahan dari darah keempat roh, kecepatan kultifasinya meningkat lebih jauh, membuatnya lupa tentang sekelilingnya dan berlari lebih cepat. Dia dengan cepat melupakan otot-ototnya yang sakit saat kecepatannya terus meningkat. Ki vitalnya beredar ke seluruh tubuhnya lebih cepat dan lebih cepat, menembus daging, tulang, rambut, dan kukunya. Berlari secepat yang dia bisa, kecepatan kinmu saat ini secara bertahap melampaui kecepatan tertinggi sebelumnya. Namun, dia tidak menyadari hal ini, hanya merasa lebih dan lebih santai ketika dia berlari ke isi hatinya. Tetesan keru akhirnya mulai mengalir dari tubuhnya. Dicampur ke dalam keringatnya adalah sedikit kotoran hitam dan lemak putih bergranula. Hanya, kinmu tidak merasakan perubahan apapun yang terjadi di tubuhnya. Apoteker dan kepala desa diam-diam bertukar pandang dengan takjub. Butua, kapan kivitalmu mulai memperbaiki tubuhmu? Apoteker bertanya tiba-tiba. Aku berada di puncak alam embryo spirit pada saat itu, Matua menjawab dengan serius. Aku telah melatih tinjukku ketika tiba-tiba melepaskan art divine pertamaku, Fizz Body Revinemen Art. Kivitalku menyerupai azure dragon melingkar di lenganku. Apoteker kemudian menatap kripple yang juga menjawab. Aku juga berada di puncak alam embryo realm. Pada hari itu terjadi, aku mencoba mengejar angin. Aku ingin berjalan melintasi langit dan menginjak puncak hembusan angin itu, ketika tiba-tiba, pada saat berikutnya, saya menemukan keajaiban yang merupakan penyempurnaan tubuh Kivital. Kivital saya mulai bersiul keluar dari setiap pori di tubuh saya seolah-olah itu adalah angin, dan saya menjadi sangat bersemangat. Namun, setelah itu, saya jatuh dari langit dan hampir mati. Itu sama bagiku, kata apoteker sambil menghela nafas. Saya telah mencoba untuk memperbaiki tubuh saya menggunakan spirit embryo divine tracer saya sebagai tungku dan Kivital saya sebagai herbal. Ini membuat saya mencari tahu tentang keajaiban penyempurnaan tubuh Kivital. Baru saat itu Kivital saya membaptis tubuh saya seperti api. Kinmu, di sisi lain, bahkan belum merusak dinding pertamanya, namun dia sudah mulai penyempurnaan tubuh. Tubuh Tuan pasti sangat mendominasi, Kripal tertawa. Kita, badan roh, tidak bisa tidak iri. Apoteker memasang ekspresi aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuh Tuan. Jika Kinmu benar-benar memiliki tubuh Tuan, dia tidak akan begitu terkejut. Kripal dan Oltma menjelaskan semua hal ini sebagai Kinmu yang memiliki tubuh Tuan, tapi dia tahu yang sebenarnya. Menjadi selangkah lebih maju dari orang-orang dengan badan roh dan mencapai penyempurnaan tubuh sedini ini hanya dengan konstitusi manusia biasa. Hal seperti itu membuatnya sehingga seorang praktisi hebat seperti apoteker, terlepas dari semua pengetahuannya yang besar, tidak bisa menahan rasa kagum. Muir belum membangunkan tubuh Tuan-nya, tapi begitu dia melakukannya, dia akan bisa menggunakan tubuh Tuan Kinya untuk mengendalikan objek, hehehe. Granny Si berkata dengan semangat. Bahkan Imperial Preceptor Imperial Eternal Peace tidak akan bisa memegang lilin padanya jika mereka seusia, kan? Jantung apoteker tenggelam saat dia memandang kepala desa. Kepala desa tetap diam. Overload body tidak ada, jadi secara alami tidak akan pernah ada overload body Ki. Ki vital biasa tidak akan pernah bisa mengendalikan objek, dan ketika Kinmu menemukan itu, kebohongan akan terungkap. Tetapi sebelum itu, Kinmu pertama-tama harus membangkitkan overload body-nya, yang berarti dia harus menghancurkan dinding embryo rohnya. Apa yang perlu dilakukan oleh manusia biasa untuk memecahkan dinding? Kepala desa mengerutkan kening. Apakah meminum darah keempat roh bahkan memiliki efek pada Kinmu? Berapa lama lagi dia bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang? Bab 15 Kinmu berlari seperti angin, Ki vitalnya tumbuh semakin kuat. Tidak peduli berapa mil dia berlari, penduduk desa lansia penyandang cacat selalu bisa menyamai langkahnya. Bahkan blind bisa mengimbangi semua orang seolah dia terus bergerak melintasi tanah datar. Sama seperti Kinmu memasuki hutan tertentu, sosok hitam pekat muncul dan berteriak, Mati, Yongun. Itu adalah kera iblis. Ini mengeluarkan teriakan marah ketika melihat Kinmu, Yongun, menyerang wilayahnya sekali lagi. Oltma yang bersenjata satu melirik keras setan yang mengamuk. Pandangan ini tanpa emosi, itu menakutkan binatang buas itu, membuatnya merasa seolah-olah akan mati di saat berikutnya. Akibatnya, ia tidak berani sombong, segera meninggalkan wilayahnya dan melarikan diri. Kinmu terus berlari sepanjang jalan kembali, Ki vitalnya beredar dan berkembang saat sisa perjalanan berlalu tanpa insiden. Hanya setelah mencapai desa lansia penyandang cacat, dia terbangun dari kesurupannya dan mendapati bahwa dia tertutup oleh kotoran. Tanpa dia sadari, lapisan tebal kotoran yang entah itu darah hitam atau lemak kotor telah menyelimutinya. Mu'er, pergi ke sungai dan cuci dirimu, kata nenek si. Buta, pergi bersamanya sehingga monster di sungai tidak akan membawanya pergi. Blind bersandar pada tongkat bambu dan mengikuti Kinmu ke sungai. Kinmu segera ditelanjangi dan melompat ke dalam air, membersihkan kotoran. Buta dengan lembut mengetuk permukaan sungai dengan tongkat bambu, mengkhawatirkan ikan hijau besar yang menyelinap ke arah Kinmu. Segera melompat dari air dan memercik beberapa meter jauhnya. Panjang ikan itu sekitar 6,5 meter, dan kumisnya menyerupai 8 tentakel yang masing-masing panjangnya 3 meter. Setelah mencuci sendiri, Kinmu melihat ombak di sungai. Keberanian membengkak di dalam dadanya, tumbuh menjadi kobaran emosi. Ki vitalnya bergejolak dengan gelisah, melonjak ke tenggorokannya sampai dia mengeluarkan tangisan parau. Sepertinya dia telah membuka gudang harta temperamen para dewa. Teriakan itu menyebar ke seluruh gunung dan hutan, menyebabkan permukaan sungai bergetar. Saat dia menahan teriakan gema, Kinmu bangkit dari air, tiba-tiba berlari melintasi permukaan sungai dengan langkah besar. Dengan setiap langkah, kekuatan di dalam kakinya menyatu dengan ki vital yang mengalir menuruni kakinya untuk menciptakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Setiap kali kakinya menyentuh permukaan sungai, air meledak ke segala arah. Sebelum air yang terganggu bahkan bisa jatuh kembali ke sungai, Kinmu sudah beberapa meter di depan, mengalir melintasi air. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Suara garing kaki Kinmu menamparkan air bergema di udara. Tak lama kemudian, dia berlari lebih dari satu mil melintasi permukaan sungai. Kinmu merasa sebebas burung, tangisannya tumbuh semakin gembira. Dia dengan gembira berlari ke isi hatinya, langkahnya yang lebar dan langkah-langkah riang membawanya ke seluruh sungai. Kedengarannya seolah-olah musik surgawi yang dimainkan oleh sekelompok orang abadi turun dari langit, diiringi dengan teriakan merdu naga dan burung phoenix. Kecepatan Kinmu sangat mencengangkan. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah berhasil berlari dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Angin lembut berhembus melintasi permukaan sungai yang beriak ketika dia sudah mulai berjalan kembali ke sisi tempat dia mulai. Blind menyanggat tubuhnya dengan tongkat bambu ketika angin menyapu dari sungai, mengacak-acak rambut putihnya. Mendengarkan teriakan Kinmu kegembiraan, dia dengan lembut menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Sementara si monyet menangis tanpa henti dari satu sisi sungai ke sisi lain, angin yang sangat dingin membekukan selangkangannya. Dia membaca dengan keras. Tidakkah kamu merasa kedinginan sambil dengan gembira menjelajahi sungai dengan bagian belakangmu terbuka, muer. Kinmu jatuh ke air dengan percikan, seruan takjub bergema dari pusat sungai. Sesaat kemudian, pemuda itu berenang ke darat dan keluar dari air karena malu, mengeringkan tubuhnya sehingga dia bisa mengenakan pakaiannya kembali. Saat pencerahan Kinmu di tepi sungai membuatnya maju, menyebabkan dia benar-benar lupa bahwa dia telanjang dan mulai berlari menyeberangi sungai. Namun, ketika dia melakukan ini sepenuhnya telanjang, itu sebenarnya cukup keren dan menyegarkan baginya. Untung kakek buta tidak bisa melihat, dia berpikir sendiri. Kinmu berpakaian dan berada di tengah-tengah menyesuaikan bajunya ketika dia tiba-tiba mendongak. Oultma, Mute, dan penduduk desa lainnya berdiri di hutan di depannya. Bahkan nenek si dan kepala desa, yang sedang dibawa dengan tandu, telah datang. Wajah Kinmu berubah merah padam. G nenek, kekapan kalian semua sampai di sini? Dia bertanya, tergagap. Nenek si tertawa terbahak-bahak dan berkata, Muer, kita semua telah melihat pantatmu berkali-kali, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Kami mendengar tangisanmu yang meriah dan datang untuk melihatnya. Kemarilah, Muer, kata kepala desa, terbatuk dengan lembut. Karena kamu dikejar oleh lima praktisi spirit embryo rilem, kamu mungkin memiliki beberapa luka yang lebih sulit untuk diperhatikan. Biarkan apoteker memeriksamu. Kinmu melangkah maju dan mengizinkan apoteker melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya. Selesai, apoteker menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada masalah besar. Semua lukanya dangkal. Kepala desa kemudian melakukan pemeriksaan sendiri, yang mengindikasikan bahwa Kinmu bisa pergi. Tukang daging segera menyeretnya pergi agar dia melatih keterampilan pisaunya. Tidak puas dengan bagaimana Kinmu perlu menggunakan lebih dari lima ribu pemogokan untuk mengalahkan saudara seniorku, tukang daging telah memutuskan untuk menempatkannya melalui pelatihan tanpa ampun. Apoteker menyaksikan pelatihan pisau Kinmu yang kuat saat dia berjalan ke tandu kepala desa. Apakah kamu menemukan sesuatu? Dia bertanya. Kecepatan di mana kultivasi kivitalnya maju? Sangat cepat. Kepala desa berseru, tidak menyembunyikan apapun. Perbedaan antara kemarin dan hari ini menunjukkan bahwa kemajuannya berada di luar imajinasiku. Tangisannya dari sebelumnya hanya dapat dibuat dengan membuat tenggorokannya beresonansi dengan kivital. Mereka bahkan memiliki karakteristik dewa dan iblis. Mengabaikan fakta bahwa dia belum hancurkan tembok embryo rohnya, bahkan seorang praktisi spirit embryo rilem tidak akan bisa mencapai resonansi dewa atau iblis. Jika kita adalah manusia biasa seperti dia, itu akan memakan waktu 20 tahun untuk mengolah kivital kita hingga saat itu. Tangisan yang secara tidak sadar dilepaskan Kinmu saat ia berlari menyeberangi sungai adalah hasil tenggorokannya beresonansi dengan kivital. Namun, pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja memasukkan tangisannya dengan aspek-aspek suara iblis yang dia dengar di reruntuhan. Yang aneh adalah, dia juga menghafal suara kolektif para gadis sambil menganalisis suara iblis. Oleh karena itu, ia telah melakukan setiap bagian dari suara dewa mereka ke memori. Akibatnya, dia juga memasukkan aspek suara dewa ke dalam tangisannya tanpa menyadarinya. Ketika yang lain mendengar tangisan Kinmu, mereka menganggapnya normal karena mereka tidak bisa mendeteksi kedalaman di belakang mereka. Namun, karena kepala desa dapat mendengarnya dengan jelas, itu jelas bukan masalah kecil. Resonansi dewa dan iblis, apoteker melompat kaget, bagaimana dia mencapai hal seperti itu. Terlalu mengerikan untuk mencapai budidaya selama 20 tahun dalam semalam. Mungkinkah darah dari empat roh telah menyebabkan ini? Kepala desa menggelengkan kepalanya. Meskipun darah dari empat roh dapat meningkatkan konstitusi dan kivitalnya, meningkatkan mereka ketingkat seperti itu tidak mungkin. Apoteker berpikir dalam-dalam pada dirinya sendiri, lalu menjawab, mungkinkah muer sebenarnya jenius alami? Mungkinkah ia adalah bibit yang sempurna untuk penanaman sejak ia dilahirkan? Mengapa jenius alami memiliki konstitusi manusia biasa? Kepala desa mengerutkan kening. Seorang jenius alami akan terlahir dengan tubuh roh. Selanjutnya, untuk benar-benar mencapai resonansi dewa dan iblis. Jenius mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Apakah resonansi dewa dan iblis dalam tangisannya baik atau buruk? Apoteker bertanya. Aku tidak tahu, jawab kepala desa. Aku mendengar resonansi dewa dan iblis dalam tangisannya. Suara dewa dan suara iblis di dalam mereka saling bertarung. Aku tidak yakin apakah itu baik atau buruk. Tatapan apoteker tersendat dan dia bertanya, jika itu masalahnya, dari mana suara dewa dan suara iblis itu berasal? Aku tidak tahu. Kepala kedua pria itu mulai terasa sakit. Sudah lama sejak mereka sakit kepala karena mereka tidak bisa memahami situasi. Jumlah hal yang mereka tidak mengerti hanya terus meningkat sejak mereka mengadopsikinmu yang melayang di sungai sebagai bayi. Malam segera tiba, dan disablet elderly village sekali lagi diselimuti kegelapan. Di rumah kayu tertentu, nenek si tidur di kamarnya dan kinmu tidur di rumahnya sendiri. Di tengah malam, suara muram bergema di benak kinmu yang tidak sadar. Sebuah suara merdu bergema sebagai respons. Ini adalah suara dewa dan iblis dari sebelumnya. Mereka mulai saling berkelahi, suara mereka semakin ribut dan keras. Resonansi suara dewa dan iblis perlahan-lahan meningkat menjadi bentrokan antara kegelapan dan cahaya. Dalam benaknya, kinmu tiba-tiba berubah menjadi jiwa tanpa bentuk mengambang di langit di atas bentrokan itu. menatap kosong di bawahnya. Lokasi pertarungan antara kegelapan dan cahaya ini tampak persis seperti reruntuhan tempat ia pertama kali menyaksikan tontonan seperti itu. Namun, tempat ini jauh lebih luas dan megah. Kegelapan menyerupai tentakel yang terus-menerus menembus cahaya, sementara cahaya itu tiba-tiba menyerang dalam ledakan pendek, memusnahkan kegelapan. Beberapa saat kemudian, kinmu akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang membentuk kegelapan dan cahaya. Kegelapan itu sebenarnya adalah gelombang setan yang tak berujung yang berkerumun menuju cahaya seperti gelombang pasang. Suara iblis bukanlah suara entitas tunggal, tetapi perang itu berteriak miliaran setan. Ini sama untuk cahaya. Itu sebenarnya adalah lautan para dewa mengenakan baju besi emas yang berteriak, berkerumun untuk melawan iblis. Kinmu saat ini, berdiri, tinggi di atas perjuangan ini, membuat semua dewa dan iblis tampak seperti titik-titik kecil. Dia mengira itu bentrokan antara terang dan gelap karena dia terlalu jauh dari konflik untuk bisa melihat dengan jelas. Sekarang dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, kaget dan ngeri membuatnya kewalahan. Kinmu tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa suara keras para dewa dan setan memenuhi pikirannya, mengancam untuk membelah kepalanya menjadi dua. Namun, tepat pada saat itu, Leontin Diok yang dikenakannya di dadanya perlahan-lahan naik ke udara, mengambang ke tengah alisnya dan dengan lembut datang untuk beristirahat di sana. Perasaan lembut, menenangkan mengalir ke kepala Kinmu, dan suara-suara menghilang. Kinmu duduk tiba-tiba, bernapas dalam-dalam saat kebingungan memenuhi hatinya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan rumah dan berjalan melewati desa, membandingkan Leontin Dioknya dan cahaya hantu dari patung batu desa. Kegelapan menyelubungi segala sesuatu di luar desa, jadi Leontin batu Diok itu memancarkan cahaya yang sangat halus. Kinmu menatap Leontin dengan linglung, matanya bersinar dengan cahayanya. Dia sepertinya tidak bisa melepaskan mereka dari itu. Tanpa dia ketahui, nenek si mendekat dari belakang dan kebetulan melihat pemandangan yang menghantui ini. Meskipun kita dari desa Lansia penyandang cacat membesarkannya, dia bukan milik kita, pikirnya dalam hati, hatinya sangat sakit. Dia harus pergi suatu hari nanti. Kemudian, tiba-tiba, tekad muncul di matanya saat dia memutuskan sendiri. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan besar. Dia tidak cukup kuat, belum. Bab 16. Mata cerah menatap Leontin Giok. Meskipun Kinmu baru berusia 11 atau 12 tahun, dia sudah mengerti banyak hal. Lain waktu Kinmu pergi bersama nenek si untuk membantu melahirkan bayi, tidak seperti hasil tragis lainnya, itu berjalan lancar. Pemandangan keluarga yang penuh kasih menghangatkan hatinya. Ini membuat Kinmu bertanya bagaimana dia dilahirkan dan di mana orang tuanya berada. Namun, nenek si tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukannya di sungai, dan bahwa Leontin Batu Giok telah dibundel bersamanya. Ini adalah alasan mengapa Kinmu menghargai Leontin Batu Giok ini. Dia berharap suatu hari dia bisa menemukan orang tuanya dengan itu dan bertanya kepada mereka mengapa mereka meninggalkannya. Setelah beberapa waktu, Kinmu meletakkan Leontin Giok kembali di lehernya di mana dia biasanya mengenakannya. Ekspresinya menjadi damai saat dia menyimpan kejadian aneh ini jauh di dalam hatinya bersama dengan misteri Leontin. Kin. Nenek si, yang menjaga jarak di belakangnya sampai saat itu, kembali ke rumah mereka sebelum dia melakukannya. Keesokan harinya, Old Ma, Blind, Kripple, dan Mute terus berburu binatang buas untuk memurnikan darah empat roh untuk Kinmu. Keempat pria berbahaya ini pada dasarnya menyapu bersih daerah di sekitar desa, radius beberapa ratus mil tepatnya, jadi mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk menangkap binatang buas roh yang memberikan darah untuk perbaikan. Kepala desa mengalami kesulitan bergerak sendiri, apotekar sering harus pergi keluar untuk mengumpulkan rempah-rempah, jagal selalu pahit dan menjadi gila dari waktu ke waktu, dan tuli hanya tertarik pada kaligrafi dan lukisan. Karena itu, Nenek si adalah satu-satunya orang yang bisa menemani Kinmu saat ia berkultivasi. Namun, Nenek si juga tidak selalu ada di desa. Sebagai penjahit dan bidan, desa tetangga sering meminta pakaian darinya atau memintanya untuk membantu melahirkan bayi. Dini hari tadi, Nenek si meninggalkan desa, dan apotekar pergi untuk mengumpulkan tanaman obat. Jagal dan Tunarungu membawa kepala desa ke pintu masuk desa dan menempatkannya di sana. Kemudian mereka berdua berpisah, satu mengasap pisaunya dan lukisan lainnya. Diatasi dengan kebosanan, Kinmu pergi ke tepi sungai. Sejak sapinya berubah menjadi seorang wanita dan membuat dirinya ditikam sampai mati oleh kripal, tugas-tugasnya telah sangat berkurang. Berdiri di tepi sungai, dia menarik napas panjang, perutnya bengkak karena udara. Dia kemudian mengedarkan kivitalnya dan dadanya perlahan kembali ke ukuran normal. Dia belum menghembuskan napas. Sebagai gantinya, ia menggunakan kivitalnya untuk menyehatkan paru-parunya, membuat mereka sangat tangguh. Lalu dia menekan udara di paru-parunya, memaksanya menyusut sepuluh kali. Kinmu terus bernafas dan perutnya masih tidak mengembang. Saat dia mencapai batasnya, bagaimanapun, dia bergegas maju, meledak seperti tembakan panah dari busur. Kinmu berlari menyeberangi sungai seperti badai, membelah air menjadi dua gelombang yang meletus keluar setelahnya. Kemudian, tiba-tiba, logam berkilau melintas di atas sungai. Kinmu telah mengambil babi pembantaian pisau saat dia berlari. Itu berkilauan di udara, berkedip seperti naga berenang di udara. Ini adalah skill pisau bacer tentang pemotongan babi. Seperti penciptanya, keterampilan pisau ini terasa pahit dan memiliki aura liar yang mendominasi yang menolak untuk tunduk pada langit dan bumi. Pisau itu bersinar ketika berayun bola balik, mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tanpa peringatan, secercah logam menghilang saat Kinmu mengembalikan babi pembantaian pisau ke tempat biasanya disarum di punggungnya. Berali ke keterampilan kepalan tangan Matua, dia mengarahkan kivitalnya ke lengan dan tangannya. Mengepalkan tangan menjadi kepalan, Kinmu mulai menyerupai sungai yang semelintasi dataran tinggi, bergegas melalui langit, dan mengalir ke laut seperti semburan air yang tidak pernah berakhir. Tunder celap 8 Stricus Vesfong, guntur musim semi di laut timur yang sepi. Melemparkan tinju demi tinju, pemandangan sungai yang mengamuk mengalir ke gelombang gemuruh laut besar muncul di dalam pikiran Kinmu. Esensi yang mirip dengan itu terbentuk dalam keterampilan tinjunya juga. Namun, begitu itu terjadi, tinjunya tiba-tiba terbuka di tengah pukulan, jari-jarinya dan telapak tangannya bergetar tak terkendali. Udara di depan telapak tangannya menekan dengan cepat, lalu meledak keluar, mengganggu permukaan sungai dan mengirimkan air ke sekelilingnya. Itu masih belum lengkap, pikir Kinmu sambil berlari. Aku masih tidak bisa mencapai guntur di telapak tangan. Kekecewaan membebani Kinmu, level terendah dari serangan 8 petir Matua mengharuskan praktisi untuk mencapai guntur di telapak tangan. Setiap pukulan yang diperlukan untuk meledakan petir yang meledak yang memiliki kekuatan yang menakjubkan dan dapat merebut jiwa seseorang. Itu kemudian akan menjadi seni surgawi yang mampu dilatih ke tingkat tertinggi di mana seseorang bisa mengendalikan guntur dan kilat dengan tangan mereka, tingkat yang tidak dapat dicapai Kinmu. Saat Kinmu terus berlari, dia mengambil tongkat bambu dari tempatnya terikat di punggungnya. Menusuk area di sekitarnya, dia tidak menunjukkan keterampilan staff biasa. Keterampilan yang Blain ajarkan padanya sebenarnya adalah keterampilan tombak. Tongkat bambu itu menyerupai tombak besar yang mengaduk air sungai seperti naga yang mengamuk. Setiap putaran, setiap tusukan, setiap gerakan, dan setiap dorongan akan disertai dengan semburan air. Begitu dia puas, Kinmu menukar tongkat bambu dengan palu besi besar, menggantikan posisi yang terakhir di punggungnya dengan yang sebelumnya. Kemudian dia melakukan serangkaian serangan sebagai peragaan keterampilan palu yang diajarkan mute si pandai besi. Keahlian palu ini sederhana dan kasar, tetapi memiliki beberapa ton kekuatan. Setiap serangan itu sangat berat yang, bersama dengan lincah berjalan Kinmu, mewujudkan dua ekstrim kemampuan bela diri. Setelah berlari dan berlatih setiap keahliannya untuk waktu yang cukup lama, Kinmu akhirnya merasa bahwa kivitalnya mulai menipis. Tubuhnya mulai merasa lelah, kekuatannya hampir habis. Melihat sekelilingnya, dia menemukan bahwa dia telah pergi puluhan mil ke hilir, yang cukup jauh dari desa lansia penyandang cacat. Aku benar-benar berlari sejauh ini tanpa menyadarinya. Dia pikir. Kinmu terus mengamati sekelilingnya sampai dia melihat sebuah pulau di tengah sungai. Air sungai yang ganas melonjak di sekitarnya. Pemandangan itu membuatnya penasaran, dan dia segera bergegas ke sana. Beberapa saat kemudian, Kinmu melangkah ke pulau itu, akhirnya mencapai daratan kering. Pulau ini tidak terlalu besar. Mempertimbangkan posisinya di tengah-tengah sungai, itu menyerupai bukit kecil yang rimbun dengan tumbuh-tumbuhan, berdiameter sekitar seribu meter dan tingginya sekitar 300 meter. Di pulau ini ada hutan lebat di mana hanya suara air yang bisa terdengar. Jauh di dalam hutan itu, tidak jauh dari tempat Kinmu berada, adalah kuil kuno yang bobrok. Berjalan ke hutan dan menuju kuil, Kinmu bisa melihat bahwa strukturnya berantakan dan sarang laba-laba di mana-mana. Itu jelas tidak dipelihara untuk waktu yang lama. Namun, itu masih bisa berfungsi sebagai tempat yang bagus untuk istirahat. Kinmu berhenti di depan kuil. Salah satu pintu yang menjadi pintu masuknya telah runtuh, memperlihatkan cahaya redup di dalamnya. Dia bisa melihat bahwa patung Buddha yang mengjulang tinggi ditutupi daun-daun emas berdiri di dalam kuil, memancarkan cahaya kemasan. Namun, karena tidak ada yang pernah berada di sini untuk waktu yang sangat lama, sebagian besar emas pada daun telah terkelupas untuk mengungkapkan enamel tembaga. Tulisan yang aneh dan berlekuk-lekuk dapat dilihat pada tembaga. Tampaknya tulisan itu bisa berupa gambar berudu. Rantai raksasa dan tebal melilit tubuh Buddha, menahannya di tempat itu. Mengikuti panjang rantai dengan tatapannya, Kinmu melihat bahwa mereka memanjang dari kuil kecil, membentang sampai ke pantai pulau ini, dan terjun jauh ke dalam sungai yang mengamuk. Aneh sekali, mengapa rantai ini mengikat Buddha raksasa ini? Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Kakek buta mengatakan ada beberapa aturan tentang menyalakan dupa sebelum memasuki sebuah kuil. Karena aku tidak punya dupa, aku hanya bisa beristirahat di luar pintu masuk. Kinmu berdeham, membungkuk, dan memberi hormat. Si kecil ini berasal dari desa lansia penyandang cacat yang terletak di dekat sungai. Saya telah menemukan pelipis Anda dan ingin mengistirahatkan kaki saya di sini untuk saat ini. Jika saya telah mengkhawatirkan pemilik tanah ini, saya sangat menyesal. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan melantunkan doa yang Belain ajarkan kepadanya. Sejak muda, anak kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang lemah. Yang primordial saya sudah lama bubar. Jika seorang saudari dewi hadir di kuil ini, tolong jangan sakiti aku. Buta adalah pengembara yang tua dan berpengalaman, sehingga Kinmu dengan tegas percaya kata-katanya. Seharusnya tidak ada masalah dengan melafalkan doa seperti yang Belain ajarkan kepadanya. Setelah menyelesaikan doanya, Kinmu duduk di tangga batu ke kuil. Dia melepaskan sepatu besi dari kakinya dan beban besi dari betisnya, lalu mulai memulihkan staminanya menggunakan teknik pernafasannya. Dia telah mengenakan sepatu bot dan juga beban selama dia berlari menyeberangi sungai. Set ini telah dipalsukan oleh Mute de Blacksmith dan bobot lebih dari set sebelumnya. Tiba-tiba, tawa lembut bergema dari belakang Kinmu. Kau mengatakan sesuatu yang sangat menarik, kata seorang wanita. Hem, kurasa aku tidak akan memakanmu lagi. Oh well. Kinmu segera berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Duduk di telapak Buddha, menertawakannya, adalah seorang gadis kecil yang terlihat seumuran dengannya. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan gaun sederhana. Rambutnya dikepang dalam tiga kepang. Dua yang kurus turun menjuntai di depan dadanya, dan yang ketiga, lebih tebal menggantung di belakangnya. Kakinya tergantung di tepi tangan Buddha, berayun bola balik. Gelang emas di sekitar pergelangan kakinya bergemerincing dengan setiap gerakan, memuji tawanya dan membuatnya terdengar lebih indah seperti sinar matahari awal musim semi. Kinmu dengan cepat bangkit dan berkata, bagaimana saya bisa memanggil saudara perempuan Dewi? Adik Dewi apa? Gadis itu melompat turun dari tangan Buddha dan memberinya senyum lebar, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil. Namaku Sian Kinger dan aku tinggal di dekatnya. Tapi aku belum pernah melihat saudara perempuan Dewi. Siapa namamu? Melihat senyum indah gadis itu, Kinmu berpikir dia tidak bisa menjadi buruk dan menghela nafas lega. Nama saya Kinmu, yang berarti anak lelaki yang menggembalakan sapi. Kin adalah nama keluarga saya. Para tetua di desa selalu membiarkan saya menggembalakan sapi. Oh! Sian Kinger berjalan ke belakang pintu kuil yang tersisa dan membukanya agar dia bisa melihatnya lebih dekat. Dia kemudian melihat ke belakangnya dan terkikik. Kalau begitu, di mana sapimu? Kinmu ragu sejenak sebelum berkata, itu berubah menjadi seorang wanita, jadi tidak ada lagi seekor sapi. Hal yang begitu menarik masih bisa terjadi. Sian Kinger bertanya dengan heran, lalu menjadi bersemangat. Bagaimana itu berubah? Bisakah kamu mengubah? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku saat ini tidak bisa, tetapi nenekku bisa. Aku pikir kamu tahu. Sian Kinger menjawab dengan kecewa. Hal menarik apa lagi yang kamu lihat? Cepat, masuk dan ceritakan semua tentang mereka. Sama seperti Kinmu menggerakkan kakinya untuk melangkah maju dan memasuki kuil, tatapannya melewati Sian Kinger dan melihat beberapa tulang putih mencuat dari belakang patung Buddha. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya, kakinya berhenti di udara, dan dia ragu-ragu berkata, kakek buta mengatakan kepada saya untuk selalu menyalakan dupa dan memberi hormat kepada Buddha sebelum memasuki sebuah kuil. Karena saya tidak ada dupa dengan saya, yang terbaik bagi saya untuk tetap di sini. Masuk saja, Sian Kinger tersenyum manis. Saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk tetap berada di luar. Kinmu mengedipkan matanya dan menggerakkan kakinya ke belakang, memberinya senyuman yang jauh lebih tulus daripada yang akan dikenakan kripal. Kenapa kamu tidak keluar saja? Maka saya akan dapat memberi tahu Anda tentang beberapa hal yang menyenangkan dan menarik. Tatapan Sian Kinger sedikit goyah, dan dia menggigit bibirnya dan terkikik. Aku tahu beberapa hal memalukan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Masuklah dan aku akan mengajarimu tentang itu. Dibandingkan dengan sikapnya yang muda dan ceria dari sebelumnya, napasnya yang manis dan napasnya yang menawan sekarang tampak sedikit menggoda. Wajah Kinmu memerah, dan dia mengambil napas pendek, kasar. Ginjal saya lemah sejak saya masih muda, katanya dengan keras kepala. Masuk ke sini sekarang. Raungan parau keluar dari mulut gadis kecil itu. Bab 17. Wajah Sian Kinger memilin amarah dan menjadi sangat mengerikan. Bentuknya yang kekanak-kanakan mulai membengkak dan membengkak ketika suara berderak keluar dari bagian bawah tubuhnya. Tulang bertulang menembus gaunnya dari dalam, memanjang ke lantai dan berjuang menemukan barang. Piring tulang lapis baja naik dari dalam tubuhnya, menembus kulit punggungnya dan membuatnya membungkuk dengan cara yang aneh. Tulang lengan dan tangannya menembus kulitnya untuk menunjukkan cakar yang sangat tajam, bukan tulang jari. Taji tulang yang menyerupai tanduk rusak menonjol dari belakang kepalanya, wajahnya berubah menjadi penampakan teror yang tak terkatakan. Tubuhnya memanjang dan tumbuh lebih tebal sampai menyerupai kelabang raksasa yang terbuat dari tulang. Masuk ke sini sekarang. Teriaknya, suaranya yang memekakan telinga menyerupai wanita yang tak terhitung jumlahnya menjerit-jerit. Kinmu menatap lipan tulang ini, takjub terpampang di wajahnya, sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Serangga raksasa itu berteriak marah, kaki-kakinya yang bergerombol bergesekan dengan lantai saat bergerak dalam lingkaran dan mencoba menyelam melalui pintu masuk ke kuil. Namun, setiap kali monster itu mencoba, seluruh pulau akan bergetar ketika rantai melilit Buddha bergetar dan bergetar. Kinmu segera menatap rantai yang mengarah ke sungai. Mereka berlari dari pantai pulau ke kuil dan membungkus patung Buddha emas raksasa. Ujung rantai itu kemudian diamankan ke tubuh monster itu. Rantai itu terhubung ke belenggu emas yang menghiasi tubuh monster itu. Setiap kali ia mencoba menyelam melalui pintu masuk ke kuil, rantai akan menariknya kembali. Tidak peduli seberapa besar monster itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ia bahkan tidak mampu mengambil setengah langkah dari kuil. Tetap tenang di tengah kekacauan ini, Kinmu duduk menghadap jauh dari kuil dan mengolah teknik overload body 3 elixir untuk memulihkan staminanya. Setelah beberapa saat, keributan di belakangnya tenang. Tidak dapat melepaskan diri dari rantai, monster berbalik untuk berteriak pada Buddha emas. Kamu, biksu botak sialan. Kau lah yang membuatku di sini. Apakah Anda akan membuat saya kelaparan sampai mati? Anak ini bahkan tidak menawarkan dupa, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya memakannya? Monster itu mengitari patung Buddha dengan frustrasi, menjatuhkan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di belakangnya. Meskipun demikian, patung itu tetap tidak bergerak. Kinmu diam-diam melirik sekilas ke belakangnya, lalu dengan cepat berbalik kaget. Semua tulang itu adalah tulang manusia. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak orang yang meninggal di kuil yang kumu ini. Tak lama kemudian, monster di kuil itu menjadi tenang, mengambil semua tulang, dan meletakkannya kembali di tempat persembunyian mereka di belakang patung Buddha emas. Kemudian ia kembali ke pintu masuk kuil dan menatap kinmu dengan mata merah. Biksu botak, ini adalah daging di depan pintu kami, kau mengerti. Daging di depan pintu kami, katanya, menatap bagian belakang kepala kinmu saat air liur mengalir dari mulutnya. Beberapa waktu kemudian, itu berubah kembali menjadi bentuk gadis kecil, Sian Kinger. Dengan satu tali gaunnya terlepas dari bahunya, dia terkikik. Ayo, anak muda, mari kita lakukan hal-hal yang memalukan bersama. Kinmu memiliki kemauan yang sangat kuat, jadi dia berhasil menutup telinga untuk rayuannya. Ketika stamina dan kivitalnya akhirnya pulih, ia merasa bahwa kultivasi hari ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan. Hati kinmu sedikit bergerak, dan dia pikir dia mungkin juga mengumpulkan kivitalnya dan menggunakan mantra setan untuk mencoba menghancurkan dinding embryo roh sekali lagi. Sama seperti kivital kinmu mulai bergegas ke arah dinding embryo rohnya, gemuruh yang tumpul datang dari dalam kuil kuno. Sinar cahaya berdarah mengalir melalui tanda-tanda aneh pada enamel tembaga daun emas Buddha. Sinar ini menutupi daun, membuat mereka melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang. Boom! Di tengah-tengah getaran keras, patung Buddha emas yang ditutupi daun-daun emas membuka matanya dan memancarkan aura yang luar biasa. Teriakan yang mengejutkan tiba-tiba menggelegar di telinga kinmu. Jalan sesat iblis! Beraninya kau menjadi begitu kurang ajar di depan namamu benar-benar dan mengucapkan mantra iblis. Kau benar-benar tidak disiplin dan nakal. Aku akan menggunakan mantra Buddha untuk menaklukkanmu. Ekspresi frustrasi pada wajah gadis monster itu berubah menjadi salah satu yang sangat tidak percaya. Buddha emas meraih kerantai dan menarik monster tak berdaya itu kembali kepadanya. Batam! Monster itu jatuh berlutut di depan patung Buddha, tidak bisa bergerak, dan mulai merendahkan diri di hadapan tekanan kuat Buddha. Sang Buddha emas membuka mulutnya dan melafalkan serangkaian kata-kata yang tidak dikenal yang mengingatkan kita pada seorang Buddha yang sebenarnya melantunkan mantra. Om Manipatmeham! Om Manipatmeham! Om Manipatmeham! Setelah mendengar suara Buddha, monster itu merasa seolah-olah kekuatan yang tak terlihat menghancurkan jiwanya, menyebabkannya merintih kesakitan. Di luar kuil, mantra Buddha meniup kinmu dan dia mulai panik. Namun, pada saat ini, kivitalnya baru saja mencapai dinding embryo roh. Pada saat yang sama, suara dewa turun dari sembilan langit seolah-olah dewa melantunkan mantra-nya sendiri. Suara dewa dan suara Buddha menyapuk kinmu pada saat yang sama, beresonansi keras karena keduanya bentrok satu sama lain, sangat mengurangi tekanan pada kivital kinmu. Kesempatan yang luar biasa, dia pikir. Bereaksi langsung, kinmu berteriak mantra setan. Ki keduo samo kamu, bore bo sa samo kamu, ki keduo bore samo kamu. Ki keduo samo kamu, bore bore samo kamu, ki keduo bore samo kamu-kamu. Suara Buddha bergema dari kuil, menambah volumenya. Om Manipatmeham! Om Manipatmeham! Pada saat yang sama, suara dewa dari sembilan langit di atas bergema dari pusat alis kinmu, juga tumbuh semakin keras. Guan Mingduan Jingwu si jiang kamu. Tian si dui si wei lingnu. Saat tiga suara bercampur, kekuatan yang menghambat kivitalnya untuk menyerang dinding embryo rohnya tiba-tiba menghilang. Dalam semburan energi, kinmu menggunakan overload body 3 elixir teknik miliknya, mengumpulkan semua kivitalnya, dan mengarahkannya ke dinding embryo rohnya. Suara mendesing. Seperti gelombang air yang sangat besar dari sungai yang mengamuk yang menghantam pantai, kecelakaan besar bergema dari dinding embryo spiritual kinmu. Itu runtuh dengan gemuruh yang keras, dan kivitalnya dengan anggun membanjiri spirit embryo divine tracernya. Segera setelah itu, kivital hirup pikuk menyembur dari harta roh embryonya surgawi dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Surut vital kibahkan memenuhi rambut dan kulitnya, menyebabkan setiap halai rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tembok embryo roh telah sepenuhnya dilenyapkan. Wall break sukses. Hasil ini membuat kinmu tercengang dan dia berhenti membaca mantra setan. Suara dewa tiba-tiba menghilang, dan tanpa lawan, suara buda dari buda emas di dalam kuil juga terhenti. Patung buda kembali ke keadaan normal dan tidak bergerak. Yang meninggalkan monster itu rawan di depan patung. Dinding takasat mata di pusat alis kinmu yang telah mencegahnya membangunkan spirit embryo divine treasure akhirnya dihancurkan. Tidak ada yang menghalangi dia untuk melihatnya. Aku benar-benar berhasil memecahkan tembok. Kinmu tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan melepaskan teriakan kegembiraan di depan kuil. Dia telah meminum banyak darah dari empat roh yang tak terukur yang, bahkan sampai saat ini, tidak membantunya membangunkan tubuh tuannya. Namun, sekarang, dia benar-benar berhasil memecahkan dinding dengan menyuarakan suara dewa, setan, dan buda. Ini mengisi dadanya yang kecil dengan rasa pencapaian yang luar biasa. Setelah beberapa waktu, kinmu akhirnya tenang dan berpikir sendiri. Tembok Embrioro Embrioro Harta Karun Surgawi Karena ini adalah harta surgawi, para dewa pasti telah meninggalkan sesuatu yang berharga bagiku. Menutup matanya, kinmu bisa melihat sinar emas cemerlang di ruang di tengah alisnya. Ketika kesadarannya dengan hati-hati memasuki harta surgawi yang misterius, dia melihat bahwa interior harta karun Embrioro sebenarnya adalah ruang aneh yang dipenuhi dengan sinar emas yang cemerlang. Itu tampak seperti surga yang sangat kuno. The Spirit Embryo Divine Tracer menyerupai tanah ajaib yang terbuat dari lautan cahaya. Ketika kesadarannya menggali lebih jauh ke dalam harta surgawi, cahaya memelihara itu dan membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, meskipun kesadarannya terbang melintasi lautan cahaya kemasan ini untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan apapun. Bukankah ini harta karun surgawi Embrioro ku? Mengapa tidak ada apapun di sini? Apakah para dewa mengambil harta saya? Kinmu sangat bingung. Sekarang harta karun surgawi Embrioro telah dibuka, dimanakah harta surgawi itu? Kemudian, entah dari mana, sebuah patung batu mengjulang muncul. Itu berdiri di tengah lautan cahaya, terisolasi. Mengapa ada patung batu di harta karun surgawi Embrioro ku? Mungkinkah ini harta surgawi saya? Perkembangan yang tiba-tiba ini membingungkan Kinmu. Hanya ketika kesadarannya melayang-layang di sekitar patung batu, mengukurnya, barulah dia memperhatikan fenomena aneh. Dia keliru mengira bahwa patung itu terbuat dari batu padahal kenyataannya tidak. Patung batu, ini terlihat seperti dipahat dari batu. Namun ternyata tidak. Itu menyerupai batu giyok, namun juga tidak terbuat dari batu giyok. Perawakannya berkilau dan tampak transparan, namun memancarkan aura lembut. Bagian yang paling membingungkan dari patung itu adalah memiliki kemiripan yang luar biasa dengannya. Namun, itu benar-benar menyerupai Kinmu ketika dia masih balita berusia sekitar 2 hingga 3 tahun. Ada patung saya di harta karun dewa Embrioro saya. Mungkinkah para dewa tahu seperti apa saya nantinya, memahat patung saya, dan menyembunyikannya di dalam harta karunia dewa Embrioro saya. Gagasan itu mengejutkan Kinmu. Kemudian, ketika kesadarannya dengan lembut bersentuhan dengan patung itu, dia kehilangan semua kendali atas patung itu. Kesadarannya memasuki patung. Bab 18 Visi Kinmu tiba-tiba menjadi gelap, dan ketika mendapatkan kembali kendali kesadarannya, ia menemukan bahwa itu ada di patung. Apa yang baru saja terjadi? Dia berpikir sendiri. Kinmu membuka, matanya, dan mencoba menggunakannya untuk melihat-lihat, menyadari bahwa dia benar-benar bisa. Dia kemudian mencoba untuk menoleh dan menemukan bahwa kesadarannya memilikinya. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa kesadarannya telah bergabung dengan patung itu, dan bahwa anggota tubuh patung itu adalah anggota tubuhnya. Kesadaran seseorang seharusnya tidak berbentuk, tetapi saat ini ia memiliki bentuk yang nyata. Situasi ini sangat aneh. Kinmu merasa seolah-olah patung ini semacam semangat. Rasanya seperti energi atau jiwa, namun ternyata tidak. Dia merasa sangat sulit untuk menjelaskan perasaan yang diberikan padanya. Harta karun surgawi embryo roh. Harta karun surgawi embryo roh. Mungkinkah patung ini menjadi cikal bakal rohku dan hanya dibangunkan jika aku menggabungkan kesadaranku dengannya? Apakah ini yang dimaksud dengan harta karun dewa embryo roh embryo? Kinmu mengedipkan mata embryo rohnya saat dia memahami banyak hal dalam sekejap itu. Dari tujuh harta surgawi agung dari tubuh manusia, roh embryo harta karun surgawi adalah yang pertama. Namun harta surgawi ini biasanya tertutup rapat. Karena orang-orang biasa tidak bisa melepaskan segelnya, mereka secara alami tidak akan mampu membangkitkan embryo roh mereka. Embryo spiritual surgawi harta karun orang dengan badan roh, di sisi lain, sudah akan dibuka. Akibatnya, mereka hanya perlu mencocokkan darah roh untuk membimbing kesadaran mereka ke embryo roh mereka untuk membangkitkannya. Ini berarti bahwa embryo roh seseorang dapat mengandung kesadaran seseorang. Mungkin para dewa tidak memberikan embryo roh pada manusia. Mungkin mereka sengaja menyegelnya. Berpikir sampai titik itu, Kinmu tiba-tiba merasakan kivitalnya mengalir ke lautan cahaya dari luar harta karun embryo rohnya. Embryo rohnya yang kecil menyerap jejak kivital, dan ketika kivital keluar dan masuk dari hidungnya, itu memberi Kinmu perasaan yang sangat menenangkan. Setiap kali embryo roh menarik nafas, kivitalnya menjadi jauh lebih murni. Selain itu, Kinmu menyadari bahwa embryo rohnya juga menyerap cahaya kemasan laut di sekitarnya. Saat cahaya bergerak masuk dan keluar dari tubuhnya bersama kivitalnya, itu akan berbaur dengan kivital. Namun, Kinmu tidak yakin apa yang dilakukannya. Dia mencoba membuat embryo rohnya berdiri, tetapi menemukan bahwa bayi kecil ini tidak bisa bergerak, banyak yang berdiri. Bagaimana saya memindahkan embryo roh saya? Hem, saya harus kembali ke desa untuk bertanya kepada kepala desa, nenek si, dan semua orang tentang hal itu. Di tengah pemikiran ini, kesadaran Kinmu tiba-tiba kembali ke tubuhnya, dan dia membuka matanya. Batuk hebat bisa terdengar dari dalam kuil. Monster yang menyerupai seorang gadis muda belum mati. Itu berlutut di depan patung Buddha batuk darah dalam jumlah besar. Setelah beberapa saat perenungan, Kinmu berjalan ke kuil. Melihat Kinmu benar-benar memasuki kuil benar-benar mengejutkan monster itu dan berjuang untuk bangun. Berjalan ke arah itu, Kinmu mengatakan mantra iblis. Ki kedua sama kamu, bore bore sama kamu, ki kedua bore sama kamu. Beraninya kamu terus bersikap kurang ajar, dasar makhluk jahat. Kulit gadis monster itu merangkak ketika mendengar Buddha emas di belakangnya mulai bergerak lagi. Sinar kemasan memancar darinya, dan rantai di sekitarnya mulai berdetak, memaksa monster untuk merendahkan diri di lantai lagi. An Mani Ba Mi Hong Suara Buddha terdengar, menyebabkan monster itu meludahkan darah dan menjadi lemas. Lalu Kinmu berhenti meniru nyanyian iblis, dan Buddha emas melafalkan mantra sekali lagi sebelum diam juga. Monster di kaki patung Buddha terengah-engah, dan baru saja akan bangun, Kinmu mulai melantunkan mantra iblis lagi. Monster itu menjerit ketakutan dan segera mencoba bersembunyi di balik patung Buddha. Namun, itu tidak berharap Kinmu berhenti nyanyian setelah mengucapkan hanya dua kata pertama. Kamu adalah iblis. Monster itu berteriak dengan suara serak, mengintip kepalanya untuk menatap Kinmu di mana dia berdiri di aula kuil. Kamu iblis. Kamu iblis yang paling ganas dan jahat. Kinmu tidak menanggapi penghinaan monster itu dan sebaliknya perlahan berjalan ke depan sampai dia tiba di depan patung Buddha. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih memutuskan untuk mengikuti saran orang buta, yang adalah pengembara yang berpengalaman, dan memberikan penghormatan kepadanya. Si kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang lemah. Yang kurba saya sudah lama bubar. Ketika gadis monster itu mendengarnya mengatakan ini, dia batuk darah dan tertawa, matanya melotot tak percaya. Si kecil, Anda memberitahu patung Buddha bahwa Anda memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang lemah. Itu tidak akan membantu Anda. Kinmu menatap monster itu dengan kosong. Ki kedua sama kamu. Patung Buddha bergetar dan berteriak, makhluk jahat. Berhenti nyanyian. Teriak monster itu, segera memohon belas kasihan. Itu jelas takut karena akalnya. Aku mohon, berhenti nyanyian. Kinmu berhenti melantunkan mantra iblis, tetapi Buddha emas menyelesaikan satu putaran mantra sendiri, menyebabkan monster muntah darah sekali lagi. Kinmu berjalan di sekitar kuil. Meskipun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang baik, gunung tulang di belakang patung Buddha masih mengejutkannya. Tak terhitung orang yang meninggal di kuil yang kumu ini di tangan monster ini. Menyembunyikan tulang-tulang korban Anda di belakang patung Buddha menjadikan patung Buddha pasangan Anda dalam kejahatan. Ini membantu Anda untuk menutupi kesalahan Anda dan menipu lebih banyak orang, kata Kinmu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dalam ketidaksetujuan. Jika aku meminjam kekuatan patung Buddha untuk memusnahkanmu, kehancuranmu akan menjadi pencapaiannya sebagai gantinya. Karena itu, aku tidak akan melakukan itu. Jadi, iblis, di mana semua hartamu? Kenapa aku harus punya harta? Tanya monster itu gemetar ketakutan. Biksu botak ini mengambil semuanya ketika dia menjebakku di sini. Ki kedua, Kinmu memulai. Berhenti nyanyian. Gadis monster itu memasang wajah tersenyum dalam upaya untuk menyenangkan Kinmu. Setelah menjalankan tempat ini selama beberapa tahun, aku berhasil menjarah barang bagus sambil memuaskan makanku. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Hampir tidak berhasil bangkit dari lantai, ia berjuang untuk naik ke langit-langit Aula Kuil. Dengan lembut mendorong bagian tertentu dari langit-langit, dia mengungkapkan panel tersembunyi dan melepaskannya. Barang-barang yang tersimpan di ruang di belakang panel itu berderak ke lantai. Sebagian besar item adalah senjata dan baju besi. Selain itu, ada pakaian, yang sebagian besar adalah pakaian dalam wanita. Namun, mengingat bahan dari semua pakaian, mereka tampak seperti hal-hal yang hanya bisa dikenakan oleh orang kaya. Ini semua yang tersisa, monster itu tersenyum. Kinmu mengerutkan kening karena kecewa. Ini dia, kamu tidak punya sesuatu seperti pil semangat atau obat ajaib. Jika aku menemukan pil semangat obat-obatan ajaib, aku pasti sudah memakannya. Monster itu meregang dengan santai, lempeng kelabang bertulang di dalam tubuhnya yang feminin pecah-pecah. Aku sudah dipenjara di sini begitu lama sehingga aku hanya memakan segalanya. Bagaimana aku bisa mengabaikan pil roh atau obat ajaib yang rasanya liga lebih baik daripada manusia. Namun, jangan meremehkan senjata ini. Semua itu adalah harta, barang bagus disebut senjata roh yang hanya dapat ditemukan dalam enam arah harta surgawi seseorang. Mereka disebut senjata roh karena mereka dipelihara oleh Kivital seseorang sejak lahir dan memiliki kekuatan besar. Skeptis dengan klaim gadis monster itu, Kinmu mengambil pisau sayap angsa dari tumpukan persenjataan. Pisau ini terasa sangat berat dibandingkan dengan pisau pemotongan babi yang diikat di punggungnya. Namun, hal yang aneh tentang itu adalah, meskipun pisau pemotongan babinya jauh lebih besar, beratnya jauh lebih sedikit daripada pisau yang terlihat biasa. Pisau sayap angsa jauh lebih panjang dan lebih sempit, sedangkan pisau pemotongan babi jauh lebih luas dan lebih tebal. Mencengkeram pisau pemotongan babi dan mengacungkannya, Kinmu memukul pisau satu sama lain dengan dentang lembut. Pisau pembantaian babi dengan bersih memotong pisau-pisau sayap angsa, yang setengahnya jatuh ke lantai kuil. Monster itu menatap kosong ke arah pisau pemotongan babi di tangan Kinmu dengan mata terbuka lebar, tak bisa berkata-kata. Sangat kecewa, Kinmu melemparkan pisau sayap angsa ke samping. Ah siapa yang menempa pisau seperti golokmu itu. Monster itu tergagap karena terkejut. Untuk senjata roh yang dipelihara oleh Kivital seorang praktisi yang kuat di alam enam arah untuk mematahkan dengan sentuhan lembut. Pisaumu pasti tidak ditempa oleh orang biasa. Kinmu membelai pisau dingin dari pisau pemotongan babi, mengirim udara dingin langsung ke jantung dan paru-parunya. Mute si pandai besi telah memalsukannya untuknya. Mute adalah pandai besi yang sangat terkenal di daerah Great Ruins ini. Semua yang dipalsunya dijual seperti kue panas. Orang-orang dari desa lain sering datang menemukannya dan memintanya untuk menempa barang-barang seperti parang, cangkul, dan bajak besi. Pisau itu tidak terbuat dari logam biasa. Teriak gadis monster itu, berbusa di mulut. Ia ingin bergerak maju untuk melihat lebih dekat, tetapi takut bahwa Kinmu akan mengucapkan mantra iblis lagi, jadi itu hanya berteriak, cobalah menyentuh pisaumu. Apakah ada udara dingin yang berasal dari itu? Jika ada, itu mungkin terbuat dari interkristal iron. Memang ada udara dingin yang datang darinya, kata Kinmu heran, mengangguk. Mengapa seseorang menggunakan interkristal iron untuk menempa pisau seperti golok? Teriak monster itu, seseorang dengan keterampilan penempaan yang sangat baik benar-benar menciptakan pisau seperti golok. Sungguh sia-sia bakat dan bahan. Kinmu menatap pisau pemotongan babi, lalu mengikatnya ke punggungnya lagi. Dia kemudian mulai mengumpulkan semua senjata dan harta karun, memindahkannya keluar dari kuil yang sudah rusak dan menempatkannya di depan pintu masuknya. Kenapa kamu masih ingin mengambil barang rampasanku ketika kamu sudah memiliki senjata yang bagus? Teriak monster itu dengan marah. Nenek memberitahuku bahwa aku harus selalu mengembalikan semua yang kubawa dengan kekuatanku sendiri. Kinmu berbalik dan tersenyum sederhana. Aku mengambil semua barangmu dengan kekuatanku sendiri, jadi aku pasti harus membawa semuanya pulang. Ini membuat monster itu sangat marah sehingga ingin mati. Namun, ia takut merusak barang-barang dengan Kinmu dan hanya bisa menonton ketika bocah itu memindahkan semua harta yang telah dikumpulkannya dengan susah payah. Kinmu tiba-tiba untuk melihat monster itu dan bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu seperti karung kain yang tergeletak di sekitar? Tidak. Oke, Kinmu berbalik lagi dan pergi ke luar kuil. Monster itu dengan hati-hati meninggalkan ola besar dan berjalan ke pintu masuk kuil. Itu bisa melihat Kinmu menebang pohon bambu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berhasil menggunakan bambu yang dia tebang untuk membuat rakit darurat. Menempatkan semua jarahannya ke rakit bambu, dia mendorong dari pulau dan menggunakan tiang bambu untuk bermanufar kembali ke hulu. Siapa yang membesarkan anak yang begitu mengerikan? Teriak monster itu, akhirnya terbang marah. Untuk apa dunia ini datang? Dia bahkan berani memintaku untuk membawa karung kain untuk membawa semuanya. Dia membuatku sangat marah hingga aku ingin mati. Bab 19 Oasis Ratusan Mil Kehilir Kinmu kembali ke desa Lansia cacat sebelum malam tiba. Dia meletakkan keranjang bambu yang penuh dengan senjata di desa, dan penduduk desa pasti takjub dan berkerumun dengan pertanyaan. Kinmu memberi tahu mereka tentang pengalamannya, menyebabkan kulit blind sedikit berubah dan berteriak, kuil di oasis sedang ditahan adalah binatang tingkat aneh yang merupakan setan yang sangat kuat yang mahir dalam transformasi. Namanya disebut Woman Wu Anda benar-benar berlari ke kuil itu dan mencuri semua hartanya kembali. Nenek Si juga berteriak, Wanita Wu itu. Aku pernah melewati kuil yang kumuh dan memukulinya karena aku melihat dia makan terlalu banyak orang. Akhirnya dia bersembunyi di balik patung Buddha. Buddha itu aneh dan ingin menundukkan saya sehingga saya tidak memukulinya sampai mati. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan patung Buddha. Saya juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah iblis besar yang sangat kuat yang dapat menyaingi praktisi kuat dari Seven Stars Realm. Kripple bertanya, Mu'er, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari tangan Woman Wu setelah mencuri barang-barangnya? Kin Wu menyadari bahwa dia tidak bisa merahasiakannya lagi dan memberitahu semua orang tentang bahasa iblis yang telah dia pelajari dari sisa-sisa di lembah. Dia kemudian menjelaskan bagaimana dia menggunakan suara-suara dewa, iblis dan Buddha untuk menaklukkan perempuan Wu secara keseluruhan. Semua desa bingung karena kata-kata yang mendengarkan kisah Kin Wu. Setelah beberapa saat, Old Ma akhirnya menghela nafas dan berkata, muda dan menjanjikan, muda dan menjanjikan. Kripple, Diff dan yang lainnya menganggupkan kepala dan mengangkat ibu jari mereka dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Wanita Wu, iblis besar yang memiliki kekuatan seorang praktisi kuat Seven Stars Realm, benar-benar diperas dan dirampok oleh Kin Wu. Betapa muda dan menjanjikan, membuat mereka semua bangga dengan tidak gagal menjalankan ajaran mereka. Mute mengambil beberapa senjata dan memberi mereka beberapa ayunan sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memberikan beberapa tanda tangan yang berarti bahwa kualitas senjata roh ini tidak begitu bagus dan tidak berguna. Ketika besok datang aku akan pergi ke Border Dragon City dan menjual senjata roh ini. Aku juga akan mendapatkan beberapa rempah-rempah, gulungan kain dan anggur berkualitas saat aku di sana. Nenek Si tersenyum, sudah waktunya juga menjual ternaku. Kin Wu mengambil semangatnya, ke Border Dragon City. Dia tumbuh di desa lansia penyandang cacat sejak muda dan hanya diizinkan keluar baru-baru ini. Dia hanya pernah mendengar tentang Border Dragon City dan belum pernah ke sana. Kami belum bisa membawamu ke sana. Kamu masih terlalu muda, Nenek Si menggelengkan kepalanya. Kin Wu kecewa dan ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya untuk mengaku, Nenek Si, kakek Ma, masih ada satu hal lagi. Tubuh tuanku telah terbangun. Lingkungan sekitar terdiam. Setelah beberapa saat, Old Ma, Kripple, Blind dan Granny si mulai merayakannya sementara Mute terus mengoceh. Hanya Tuli yang tidak melihat apa yang dikatakan Kin Wu dan bingung mengapa orang-orang tua ini tiba-tiba menjadi gila. Sampai dia melihat Kin Wu mengulangi lagi, dia kemudian menyadari apa yang dikatakan Kin Wu dan tertawa terbahak-bahak. Blind berseru dengan keras, Kepala Desa, Apotheker, ayo cepat, tubuh tuan telah bangkit. Jagal dipenuhi dengan kegembiraan dan melolong panjang ke langit, Kepala Desa, Apotheker, tubuh tuan akhirnya telah terbangun. Ketika Kin Wu telah kembali ke desa, Kepala Desa duduk di depan rumahnya dengan Apotheker di sisinya menyeduh sepoci teh dan menuangkan secangkir untuknya. Namun Kepala Desa tidak memiliki anggota badan karena itu Apotheker harus mengangkat cangkir teh ke mulutnya. Keduanya sering minum teh bersama secara santai dan halus, hidup dalam kepuasan. Tepat ketika Kepala Desa setengah jalan meminum tehnya, dia mendengar teriakan Blind dan Old Ma yang membuatnya memuntahkan tehnya langsung melalui hidung, mata, dan mulutnya. Dua jet air halus menyembur tinggi dari punktum lakrimal bawahnya. Kreaek! Cangkir teh di tangan Apotheker juga hancur berkeping-keping, menyeramkan teh ke wajah Kepala Desa. Salim menatap lebar satu sama lain, mereka salim memandang dengan tak percaya ketika mulut mereka perlahan membuka tanpa sadar. Apotheker sadar dan tergagap, Over, Overload Body, telah bangun. Kepala Desa tampaknya belum kembali ke akal sehatnya saat dia terus menatap kosong. Kripal terlatih-tatih dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, tersenyum, itu benar, tubuh Tuhan telah terbangun. Saya baru saja memeriksa dan menemukan bahwa kivitalnya tiga kali lebih padat dan lebih murni daripada di pagi hari. Lebih jauh di jantung alisnya, ada fluktuasi aneh ketika embryo roh terbangun yang terbukti menyatu dengan kesadarannya. Ini adalah tanda bahwa embryo rohnya sedang bangkit. Kinmu berjalan dan melihat mulut Apothecari menyebar lebih besar seolah-olah dia telah memasukkan dua telur bebek di dalamnya. Di sisi lain, masih ada air yang keluar dari kelopak mata bawah kepala desa. Dia berpikir, kepala desa kakek dan Apothec kakek terkejut seperti yang diharapkan, tetapi bukankah mereka sedikit terlalu terkejut. Apotheker menutup mulutnya dan dengan cepat bertanya, Muer, apakah tubuh Tuhanmu benar-benar terbangun? Kinmu menganggup dan berkata, itu terbangun ketika saya tidak memperhatikan. Apotheker hampir mencekik dirinya sendiri sampai mati dan bergumam, terbangun ketika dia tidak memperhatikan. Kepala desa akhirnya kembali ke akal sehatnya dan terkekeh, tidak ada keraguan bahwa Muer benar-benar tubuh Tuhan. Saya tidak bisa menyimpulkan secara salah dengan pengetahuan saya yang sangat mendalam. Wajar baginya untuk membangkitkan badan Tuhannya. Kuh-kuh-kuh. Apotheker memiliki ekspresi yang sangat aneh dan dengan cepat memberikan beberapa batuk untuk menutupi, sungguh indah bahwa tubuh Tuhan telah terbangun. Namun Muer Anda tidak boleh sombong karena baru saja membangunkan tubuh Tuhan Anda. Jalan kultifasi Anda baru saja dimulai, apakah Anda mengerti? Kinmu mengangguk setuju. Kepala desa tersenyum, apa yang dikatakan Apotheker benar? Jalur tubuh Tuhan terlalu sulit karena itu kau tidak bisa mengendur. Apotheker, aku merasa sedikit lelah. Tolong kirim aku kembali dulu. Apotheker mengerti dan mengirimnya kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas dan Apotheker mencoba yang terbaik untuk merendahkan suaranya setelah beberapa saat. Kepala desa, apakah Muer benar-benar tubuh Tuhan? Tentu saja tidak. Kepala desa berkata dengan tegas. Lalu bagaimana dia bangun? Bagaimana saya tahu? Kedua pria tua itu saling memandang dengan cemas lagi dan tidak yakin bagaimana menjelaskan fenomena Kinmu. Setelah beberapa saat, Apotheker mencoba bertanya, bisakah tubuh Fana membuka dinding Embryo Roh? Mortal body wall break, aku belum pernah mendengar itu sebelumnya, Kinmu akan menjadi yang pertama. Kepala desa tiba-tiba tersenyum, Apotheker, mungkin Kinmu akan benar-benar menjadi tubuh Tuhan dan berjalan di jalan yang tidak biasa. Bukankah itu tujuan kami? Apotheker juga tersenyum, tubuh mortal ke tubuh Tuhan. Muer telah membangunkan tubuh mortalnya dan jalur tubuh Tuhannya baru saja dimulai. Seolah-olah aku sudah bisa melihat dia mengeluarkan naga dalam satu pukulan. Kepala desa menganggupkan kepalanya dan tersenyum, tepat sekali. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti kecuali dengan semangat dan kemauannya, ia bahkan mungkin melangkah lebih jauh daripada kami. Kedua rubah tua tertawa bersama dan keluar dari ruangan lagi. Kepala desa batuk dan memanggil Kinmu untuk bertanya kepadanya bagaimana dia membangunkan embryo rohnya. Kinmu memberitahunya tentang bagaimana ia memanfaatkan instan di mana suara dewa, suara iblis dan suara Buddha bertempur dan menggunakan kivitalnya untuk menghancurkan dinding embryo roh. Dengan tatapan kosong di matanya, kepala desa bergumam, masih ada cara seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan kesedihan. Peluang Kinmu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa tiru. Untuk menggunakan suara dewa, setan dan Buddha untuk bertarung satu sama lain dikombinasikan dengan keberaniannya untuk benar-benar berani mengambil inisiatif dan belajar bahasa iblis, menggunakan suara iblis untuk melawan suara dewa menghasilkan kesempatan yang kebetulan. Tindakan ini hanya sembrono, tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Bahkan jika orang lain kebetulan memiliki kesempatan ini, mereka mungkin akan mati dari kekuatan dalam suara dewa, iblis dan Buddha sebelum mereka bahkan menembus tembok embryo roh mereka. Yang lain tidak tahu bahaya yang ada di dalam, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Apakah kekuatan para dewa dan setan sesuatu yang bisa didambakan oleh manusia fana? Bagi seorang manusia, itu adalah jalan yang menuju kemana-mana selain kematian untuk mengingini kekuatan para dewa dan setan. Namun, Kinmu justru berhasil dengan cara yang tak terduga, membuat kepala desa lebih atau kurang bingung. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Kinmu hampir terbunuh oleh pertempuran antara suara dewa dan suara iblis. Dia beruntung bahwa liontin batu biok di depan dadanya telah melindungi hidupnya. Itu sebabnya dia tidak mati. Kepala desa secara menyeluruh memeriksa kemajuan Kinmu dalam budidayanya, mengungkapkan ekspresi keheranan sebelum menutupinya dan mendorongnya, Mu'er, lakukan yang terbaik dalam berkultivasi dan jangan mengecewakan kami. Sekarang setelah Anda membangunkan tubuh Tuhan Anda, Anda adalah seorang praktisi seni bela diri dan tidak lagi anak kecil. Kinmu dengan angguk-mengangguk. Pada saat ini, langit sudah berubah gelap dan api unggun di desa menyala. Old Madan yang lainnya mulai memanggang binatang aneh yang mereka tangkap untuk merayakan Kinmu. Nenek si bergegas dan meraih Kinmu kembali, Kepala desa, Apoteker, datang juga, mari kita berpesta. Kalian berdua bisa pergi dulu. Apoteker dan aku akan datang setelah kamu. Setelah kepala desa melihat nenek si dan Kinmu pergi, dia berkata dengan lembut, Apoteker, Kivital Mu'er sangat padat. Di antara para praktisi bela diri yang pernah saya lihat sebelumnya di alam embryo spirit, kultivasinya adalah yang terbesar. Apoteker memandang kerumunan yang merayakan api unggun dan bertanya dengan lembut, seberapa pekat itu. Kultivasi saya selama alam embryo roh saya mirip atau bahkan mungkin lebih lemah darinya. Kepala desa berkata dengan acu-ta'acu, yang saya maksudkan adalah kultivasi di puncak alam embryo spirit saya, sedangkan dia baru saja memasuki alam embryo spirit dan akan terus tumbuh. Tubuh Apoteker gemetar hebat dan menatapnya dengan tak percaya ketika dia berteriak, untuk sejajar denganmu saat kamu berada di alam embryo rohmu. Eksistensi macam apa kamu, bagaimana mungkin dia? Tapi dia justru melakukan itu. Bab 20 Kepala desa memiliki ekspresi tenang dan tersenyum, ketika embryo rohnya belum terbangun, kultivasi kivitalnya sudah lebih kuat daripada para praktisi seni bela diri dari spirit embryo rilem dan bahkan lebih padat daripada milikku ketika aku berada di panggungnya. Sekarang telah terbangun, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Berjuang untuk melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun dan dengan darah yang tak terhitung dari empat roh yang telah kalian berikan kepadanya, adalah masuk akal untuk memiliki pencapaian semacam ini. Apoteker masih sangat terkejut dan bergumam, namun, agar lebih padat dari milikmu saat itu, kau adalah aku tidak lebih dari seorang lansia cacat. Kepala desa memotongnya dan tersenyum, Anda tidak dapat menggunakan saya untuk mengukur remaja saat ini. Satu-satunya kekhawatiran saya sekarang adalah bagaimana membiarkan Muir melepaskan kekuatan penuh kivitalnya karena kivitalnya tidak memiliki atribut apapun mari kita pergi sekarang dan tidak membuat mereka menunggu lebih lama. Jantung apoteker sedikit tersentak, satu-satunya alasan mengapa kivital dapat melepaskan kekuatan penuh mereka adalah karena atribut. Tanpa atribut dalam kivital kinmu, itu wajar baginya untuk tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia telah membangkitkan embryo rohnya dan memiliki kultivasi yang jauh lebih padat daripada orang normal, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Ketika keduanya datang ke api unggun, Div mengeluarkan telinga besinya dan mencucinya dalam anggur sebelum memasukkannya kembali ke lubang telinganya. Menuangkan anggur ke api unggun, api segera membakar dengan ganas. Tuli tersenyum dan bertanya, Kepala desa, kami baru saja melakukan tes dan meskipun kinmu telah membangunkan tuannya, tapi dia masih tidak dapat melepaskan kekuatan kivital tuannya. Dengan pengetahuanmu yang luas, kau pasti tahu bagaimana melepaskan kekuatan kivital overload bodinya, kan? Pada saat ini, apotekar bisa merasakan kepala lelaki tua di sampingnya menjadi tiga kali lebih besar dari biasanya. Kepala desa mengangkat kepalanya dan menatap apotekar di sebelahnya tanpa daya. Namun, apotekar memalingkan kepalanya ke sisi lain dan memberi old maroti panggang. N, apakah tubuh tuan muer kuat atau tidak? Kepala desa bertanya. Tuli mengerti apa yang dia katakan dan puji, kuat. Kivitalnya sangat ulet dan sulit dibubarkan. Yang lain juga memiliki perasaan yang sama dan menganggupkan kepala berturut-turut. Ketika kinmu telah berselisih dengan saudara seniorku dari lima murid Li Jiang, mereka telah melihat poin luar biasa dari kivital kinmu. Dengan kivitalnya di tongkat kecil, pedang harta kakak seniorku sebenarnya tidak mampu memotongnya, yang berarti kivital kinmu sangat ulet. Kepala desa bertanya lagi, apakah kivitalnya padat atau tidak? Div menjawab, sangat padat. Bahkan ketika aku berada di wilayahnya, kivitalku tidak ada di dekatnya. Ketika dia selesai, sisanya merasakan hal yang sama juga. Kivital kinmu terlalu padat, jauh lebih padat di luar kepercayaan. Bahkan ketika embryo rohnya baru saja bangun, seolah-olah dia telah berkultivasi puluhan tahun. Kepala desa perlahan-lahan memandu pembicaraan dengan sabar dan bertanya, karena kivitalnya begitu ulet dan tahan lama, mengapa tidak bisa melepaskannya dengan kekuatan penuh. Kali ini Tuli tidak melanjutkan topik yang sama dan malah menamparkan pahannya, berseru, itu benar. Kenapa begitu, kepala desa? Kepala desa hampir mati karena jawaban dan merasa seperti Tuli memberinya dua tikaman di dadanya. Beruntung di sampingnya, Mute menjadi bersemangat dan mulai menari-nari dan menggerakkan tangan saat ia, ah, ah, tanpa henti. Mute benar. Tunarungu akhirnya mengerti dan berkata, kivital muer yang begitu ulet dan padat namun tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Ini berarti bahwa masalahnya tidak terletak pada kivital overload bodinya. Teknik kami tidak cocok untuk dia. Itu sebabnya dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Masalahnya ada pada kita. Seolah-olah sebuah batu diangkat dari pundaknya, kepala desa ingin menghela nafas lega ketika dead bertanya lagi, ini masalah lain. Bagaimana kita bisa melepaskan kekuatan kivital tubuh tuannya? Kita semua tidak tahu apa-apa, jadi kita semua tidak tahu apa-apa. Dengan pengetahuan mu yang luas, apa pendapat bijak mu, kepala desa? Kepala desa berharap dia bisa menumbuhkan senjata dan mencekiknya sampai mati, namun dia tahu beberapa alasan mengenai alasan mengapa kin mu tidak dapat melepaskan kekuatan penuh kivitalnya. Kivital dari empat badan roh besar memiliki sifat mereka sendiri. Misalnya, White Tiger Vital Ki memiliki sifat-sifat unsur emas, yang memungkinkannya untuk berubah menjadi senjata dengan serangan dan pertahanan yang hebat. White Tiger Vital Ki juga bisa berubah menjadi cakar tajam untuk merobek lawan dan berubah menjadi perisai untuk memblokir serangan lawan. Green Dragon Vital Ki memiliki sifat petir, mengendalikan kemampuan petir dan penyembuhan. Vermillion Bird Vital Ki memiliki sifat elemen api yang sengit dan sombong. Apotheker dan memisukan pandai besi adalah badan roh semacam ini. Kedua apotheker menyempurnakan obatnya dan tungku pandai besi bergantung pada sifat vital ki mereka. Masih ada Black Tortoise Vital Ki yang menguasai pertahanan dan kontrol air. Akan ada juga sifat-sifat air ketika kivital mereka dipamerkan. Namun kivital kinmu tidak memiliki sifat-sifat ini dan itulah sebabnya dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun kultivasinya kuat, itu tidak membantunya terlalu banyak untuk meningkatkan kekuatannya. Namun mengetahui alasannya bukan berarti dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Mu'er, bagaimana rupa embryo rohmu? Kepala desa bertanya pada kinmu. Kinmu menggambarkan tentang embryo roh aneh dalam spirit embryo surgawi harta karun dan mengejutkan semua orang di sekitar api unggun ketika mereka saling memandang karena terkejut dengan embryo roh berbentuk manusia. Ini adalah pertama kalinya di dunia mereka benar-benar mendengar sesuatu seperti embryo roh berbentuk manusia. Kinmu juga sedikit bingung dan bertanya, Nenek, kakek ma, tidakkah embryo rohmu terlihat seperti bagaimana kamu terlihat ketika kamu masih kecil? Nenek si menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tidak, tidak heran kamu adalah tubuh tuan. Bahkan embryo rohmu berbeda dari kita, betapa iri. Embryo roh nenek adalah embryo roh harimau putih, harimau putih kecil. Embryo rohku adalah naga hijau, kata matua. Div menjawab, embryo rohku adalah kura-kura hitam. Mute mulai menggerakkan lagi, mengatakan bahwa embryo rohnya adalah vermilion bird. Kepala desa memejamkan mata dan tenggelam dalam pikirannya. Empat badan roh besar diberi karunia roh embryo surgawi mereka secara alami terbuka dan hanya diharuskan untuk membangkitkan embryo roh mereka untuk menjadi seorang praktisi bela diri. Bahkan jika ada embryo roh yang berbeda di antara empat badan roh besar, mereka sering serupa dan tidak jauh berbeda dari empat kategori utama. Beberapa embryo roh bukan macan putih, naga hijau, vermilion bird atau kura-kura hitam tetapi mereka masih diklasifikasikan dalam empat kategori ini. Itulah sebabnya kivital dari empat badan roh besar memiliki empat jenis atribut yang berbeda. Embryo roh kinmu berbentuk manusia dan tidak memiliki atribut. Itulah mengapa lebih sulit baginya untuk bangkit dan bahkan melepaskan kekuatan penuh kivitalnya. Kepala desa tenggelam dalam benaknya mencoba menemukan metode untuk mengaktifkan kekuatan kivital tubuh Tuan, tetapi bahkan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Melihat ekspresinya, nenek si tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan tertawa, kepala desa tahu bahwa muer adalah tubuh Tuan tetapi tidak tahu metode penanaman untuk tubuh Tuan. Wajah kepala desa berubah sedikit merah dan dia mengangguk. Semua penduduk desa mengungkapkan ekspresi kecewa sementara blind bergumam, kamu memiliki pengetahuan terluas di antara kami, dan jika bahkan Anda tidak tahu metode budidaya untuk tubuh Tuan, bukankah itu berarti bahwa tubuh Tuan muer akan terbuang? Semua orang di sekitar api unggun terdiam. Bacar tiba-tiba berseru, teknik tubuh Tuan diciptakan oleh manusia, kan? Semua orang menatapnya bingung. Tukang daging terkekeh, jika teknik overload bodi diciptakan oleh manusia, mengapa kita tidak bisa membuatnya sendiri? Bahkan jika kita tidak bisa membuatnya, muer bisa membuatnya sendiri. Tidak ada yang pernah kuberikan untuk, oleh karena itu saya berhasil membuat keterampilan pisau pemotongan babi saya. Jika kalian semua takut dengan tantangan di depan, saya akan memandang rendah kalian semua. Muer, jangan biarkan aku memandang rendah dirimu. Kinmu mengangguk berat dan merasakan adrenalin saat dia berteriak, jangan khawatir kakek Bacar, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Jagal tertawa keras dan menepuk bahunya. Sisanya juga mulai tertawa yang menyebabkan atmosfer yang sebelumnya serius hilang. Melihat adegan ini, masalah yang menggerogoti hati kepala desa tanpa disadari melepaskan dirinya dan dia tertawa keras. Berbohong pada mereka bahwa muer adalah tubuh Tuhan agar mereka memiliki motivasi untuk hidup membuatku menamparkan kepalaku ke dinding bata dengan secara oksesif berusaha menutupi kebohongan. Yang tidak kuharapkan adalah mereka sudah memiliki motivasi tetapi saya masih di sini menghancurkan otak saya. Dengan kekhawatirannya terselesaikan, ia merasa bebas baik secara mental maupun fisik. Kedatangan Kinmu telah memotivasi penduduk desa di desa Lansia penyandang cacat untuk hidup terus dan juga memotivasi dia untuk terus berjuang. Melihatnya, apotekar menunjukkan senyum. Kepala desa tidak begitu bahagia dan tidak tersenyum seperti ini untuk waktu yang lama. Aku merasa bahwa kita benar-benar harus mendorong tubuh Tuhan ke batasnya sehingga itu akan melepaskan kekuatan penuh kivitalnya. Di bawah iluminasi api unggun, wajah bacer tampak beberapa kali lebih menyeramkan, seseorang tidak akan selamat jika dia tidak pernah gila. Tubuh Tuhan lebih kuat daripada tubuh roh dan kivitalnya pasti akan lebih kuat juga. Kondisi kekuatannya untuk dilepaskan mungkin akan lebih ketat juga. Itu sebabnya ia pasti perlu mencapai batasnya untuk mengeluarkan kekuatannya. Kripal menganggup, sepatu bot besi muer harus lebih tebal dan jumlah beban besi harus meningkat untuk memaksanya berlari lebih cepat. Blind mengetuk tongkat bambu dan berkata, kultivasinya terlalu santai sebelumnya, kita harus meningkatkan tempo dari sekarang untuk bisa memaksakan potensinya. Oltma menjawab, itu benar, kita juga harus bekerja lebih keras untuk memaksakan potensinya. Mute memberi beberapa tanda tangan dan membuat beberapa suara. Kinmu merasa sangat tersentuh namun dia punya firasat buruk pada saat yang sama. Dia tergerak melihat betapa bersemangatnya Manula dalam hal-hal yang menyangkut dirinya, tetapi mengapa mereka harus menambahkan, paksaan, dalam semua kalimat mereka. Apoteker menyipitkan matanya dan memasuki diskusi, tambahan, kita akan terus menambah dia. Tambahan dia sampai kivitalnya bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Ada banyak binatang buas dan tumbuhan langka dan unik di reruntuhan besar kami yang dapat saya gunakan untuk membuat pelet roh dan obat-obatan ajaib. Kebun herbal saya di luar desa memiliki semua berbagai ramuan roh yang cukup untuk menambahnya sampai kulitnya bahkan akan mengeluarkan cairan semangat ketika Anda mencubitnya. Apoteker, sepertinya akan dikenakan biaya tebusan raja untuk ini. Semuanya tertawa. Terima kasih telah menonton!